Oh dia sama istrinya ini kan? Nggak nanti aja? Nggak sekarang tuh, dia mau atas Orangnya dimana tuh ya? Oh jadi Pak Gideon dulu Dia jam 7 Udah bisa aja deh ya Makan sikit aja Sikit ya, panggil aja Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Apa kabar Nang? Jam 7 makan tadi kan? Udah makan lagi kan? Udah nggak apa-apa Tidur lah Nang Duduk dulu? Duduk sama Nang Nggak usah, dulu aja lah Kayak mana? Kayak mana? Ngerikali Suamnya sendiri Alanihado Uuuu Hahaha Ayo dong Ayo dong Sengasanya biar masuk Kalian dua sama-sama Iya Mudah-mudahan Udah dikasih tuh Jangan jaminannya Hahaha Hahaha Yang gue makanan Lur suaraan ada Oh Batu Udah lupu batu Tidur langsung aja Capekannya Kan capek Gududuk Atau dingin Malam tidur terlalu malam Aaa Terus saat dari guru obsessed Emang etap Buka bali duduk Hujan-hujan Buka Minggu depan Minggu depan Minggu depan ya Iya Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton waktu ambil obatnya kan minta diajari cara pakainya jadi dulu petek, dulu pedisi udah kan memang disini merokok-rokok juga kari-kari Allah, Allah mudah-mudah Allah kan ah, kita merokok ya udah percaya kami semua tahu-tahu, perspirasi rumah di tempat gelas, di bufet gini, kita akan merokok setengah bungkus ini apa ini? diam-diam, merokok kata ngasih, pep, kata kalau ketemu sama teman, nyuk merokok nyuk bunyi astaga saya bilang, tahu tipu saya itulah rokoknya nih kenapa namun merokok? biasanya karena sedih ya kan di korupsi, jangan gitu kan di rokok dulu, tempatnya udah ada khusus oh ya? oh, gak pernah sih bungkus, itu dua bungkus langsung satu slot ya? ya, dua slot langsung dibuat di tempatnya udah ada khusus pikir orang jualan rokok ya kan hahaha untungnya ada anak-anak ini kalau enggak kena repet dulu ya oh iya tapi enggak ada anak-anak ini belum keluar siapa? inasin ya? iya enggak aku perhatikan ya korban terakhir ini enggak kayak baru ya kenapa? karena hati kita yang baru itu aleluia selalu baru setiap hari jadi dia lebih indah dia iya aku suka lihat-lihat itu terlalu hahaha apa katanya nak? hahaha 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 aku mau belajar buka hahaha maksudnya hahaha hahaha sama obat batu gak bisa gak bisa gak bisa itu ya iya iya harus di tipe B iya itu ya karena dia kayaknya itu roh jalan karena sebenarnya itu dah saya kan kekeringan di coba kontrol ah wah itu kan dengan lepas sendiri ya sendiri bisa jadi angkat langsung waktu itu cuma pikir ah pulang ke sana jadi aja saya pikir di sini bisa kayak gitu kan? iya gak semua bisa rumahnya bisa berjudi lepasan cari rumah sakit dia akan ambil mitral mediter kalau masih mau nyari ya? hmm jadi sahabat kan gak mungkin gak dari sini ke sana ya dari sahabat bisa tapi kata dokter Bambang mesti ke sana ini nggak minta dokter Bambang biar dibawa rujukannya tapi ya dia gak masuk ke sana dari sahabat makan jadi suruhnya ke mitra kan jadi ya kan iya lah kata dokter Bambang gak mungkin mau dokter Bambang dokter Bambang dokter Bambang iya iya kenapa mau jadi nanti pakai lobak hirupnya itu malam oh iya iya malam teratur bukan di pita suaranya itu? enggak ini saluran nafas jadi saluran nafasnya menyempit sehingga udara yang mau keluar untuk kita berbicara jadi sedikit makanya jadi habis suaranya oh tapi sesaknya sesaknya peradangan eh peradangan tapi sejenis seperti alergi dia oh iya iya oh jadi bukan di pita suaranya bukan bukan sesak gak sesak gak sesak karena memang gak ada ngapa-ngapain duduk coba aja jalan agak jauh dia sesak ini eh ke kamar mandi pun kadang sesak itu iya iya karena udah mulai bunyi nafasnya oh sisih si matang lagi bawa baru kesesaknya tulang tapi kalau gini aja nanti kalau nanti kira-kira tiga hari udah dipakai obat hirup itu gak ada pengaruh berarti harus diuap iya aduh aduh pakai kan aja oke Tuhan memberkati emang memberkati oke nah Tuhan berkati oke itu selamat amin hehehe burunami iya iya pantes lah kok agak dibedakan masuk ke sini pula hahaha hahaha oh iya hahaha hahaha iya 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 hewat kan itulah oke selamat pagi semuanya ya jumpa lagi kita pagi ini masih dari rumah skit metodis iya yang hangnya itu kalian nanti terbuang kertas ngaparin lagi dia nyari dada sebelah kiri kenapa kalau udah pernah nyari dada sebelah kiri EKG dulu EKG dulu yang belum pernah EKG kalau ada nyari dada sebelah kiri ya tapi itu tandanya faktor stres kita tinggi kalau stres kita tinggi berarti hati-hati kalau udah nyari dada bisa nanti tiba-tiba jantungnya berhenti tiba-tiba aliran darah ke jantung berhenti tiroid bisa sembuh bisa Tuhan yang sembuhkan kalau dokter berusaha menolong oke salam cuman aman dunia mantap kali tinggal dari sini yang dikeluarkan ya kak iya masih mau kampung-kampung enggak enggak lagi obat lambung itu wajib dimakan itu enggak ya memang enggak pernah saya makan itu berarti udah banyak terkumpul pokoknya pokoknya setiap dokter ngasih enggak pernah saya minum karena lambungnya tuh enggak ini aman kan udah kan berarti ku coret aja ya dokter ingat si teman kami siudo iya meninggal ya stress dia tuh iya capean dia ngurus istrinya istrinya kan yang stroke itu iya tapi bukan istrinya yang buat stroke itu tekanan keluarga kan enggak diterima dia iya enggak terima sedila terus enggak terima dia dengan apa apa ambongan orang oh udah dibilang ya jangan dulu udah di banyak yang bilang terima kasih kau pikirkan dulu kalau aku menikah jangan asal melangkah karena menikah bukannya asal-asal itu perjalanan iya selamanya sudah sudah siap aku padahal setelah menikah baru stroke ini iya lah dua bulan setelah menikah waktu itu baru stroke ya bulan 10 menikah tanggal 2 apa tanggal 3 yang nggak lama tahun baru kan yang itu lah yang memakai ambulans itu ya pertama kali ya MKS MKS kalau suami MKS mokus ke durian Oh karena dia suka makan semua iya dipertensi kan Oh baru makan dulu iya makan dulu gula penting juga dia mau kemarin gula sama dari tinggi kan MKS sama inang itu asyik bilang pun ada yang membuat dia stress enggak enggak stres ya ngapain kalau pura-pura aja ngapain ya kan kayaknya ada yang disimpan ya anaknya itu semua memang ini sama dia membela dia itu eh apa enggak mendukung dia anaknya jadi tekanan semua itu Oke lah Kak Tuhan memberkati ya salam sama Bapak Salam ya kak ya kak benjolan tiroid bisa kempes tanpa operasi enggak dok bisa kalau percaya seratus persen Tuhan yang sembuhkan itu adalah jawabanku kepingin berobat jumpa dokter enang buru regar wa laku salam bukferinande Hai tanpa operasi pakai obat lah berarti ya Kak Salma coba fotokan hasil pemeriksaan ke way aku Kak Salma Salma fotokan dulu hasil pemeriksaan kalau ada sel WSG nya ada hasil cek fungsi tiroidnya tesanya fotokan lu kue aku biar ketengok Bapak habis hai 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 uh Hai panggil dulu panggil kan obatnya ini bos bawa lebih dong nexium dengan tego berasa beda dong halo pak salom gimana sehat dok aman dunia aman dunia dok di buah di buah siris nanti eh di set iya dong ada melompat pak edison apa cerita nih pak ya itulah dok kenapa susah hidup kalau hidup itu tetapnya kita susah banyak duit juga susah juga dong jadi gak ada enaknya hidup ini ya hidup ini memang enak tapi ya kalau kita bersyukur bersyukur berarti kalau udah bersyukur gak susah lagi betul 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 kalau pegal gitu dok kalau pegal-pegal karena asam urat nah itulah memang saya ada punya asam urat berapa asam urat bapak udah cek tadi belum berarti kita cek dulu ya pasti ya bisa nunggu satu jam kira-kira satu jam setengah gitu ya iya kita cek dulu ya jadi salah jadi cepat lah lu itu iya iya yuk coba iya 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 coba sama dokter bisa melalui BPJS gratis bisa BPJS gratis bisa BPJS gratis ini 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 iya kontrolnya Bini Ketua mana bisa dia kapan dia masuk ke Pak? iya 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 panggilnya dia Pak begitu iya belom kepanggil Oke rupanya kontrol 6 ya iya iya kontrol 6 berarti minggu depan baru bisa kita cek asam uratnya ya gitu terus kalau asam urat gejalannya bukan kayak gitu ya asam urat itu kakinya payah jalan ya kalau dia nyeri di kaki baru lupas di jempol yang macam ya nih aku kasih kian obatnya kalau misalnya ada Kambu ya tanggal berapa tanggal 5 bulan 9 ya pulang bulan tanggal 5 tanggal 23 kemarin ya kalau namanya hari tanggal 2 pulang ya Hai amin nyari doma mislokan bisa Koyong ada Koyong Pak Koyong nggak ada lagi dok udah aman ya aman jadi udah bisa bahagia ya bisa dibilang bahagia-bahagia caranya ya caranya ya kita bersyukur lah Tuhan ya kita dekatkan aja diri kita berdoa tapi kenapa masih sakit baca-baca ini ayat-ayat tapi kenapa kita masih sakit ya itu kalau masalah penyakit itu dari dari apa kita sendiri maka bagaimana supaya nggak sakit ya ya kita kalau nggak apa bisa nggak sakit menguji Tuhan aja berangkat kita minta doa sama Tuhan ya itu dia kuncinya percaya Pak percaya betul jadi kalau misalnya lagi sakit badan kita percaya dulu Iya supaya hilang sakitnya baru nanti kita periksa apa yang terkait dengan itu cocok-cocok dok ini berarti obatnya kalau perlu ya Pak minum ini ada obat untuk lambung ada obat untuk oyongnya ada obat untuk nyerinya kalau nyeri yang aku bilang tadi di jempol itu ya kalau hanya pegal-pegal itu bukan penyakit nggak ada penyakit pegal-pegal kalau pegal-pegal obatnya adalah suruh kawan memijat hehehe ya enggak kena marah panggung tekan pijat ya dong ya kan di tanya kan berkat jatuh kereta panggung di lantai ini supaya ini gunung pegang gini ya udah kalau masih nyeri boleh minum oke Pak yuk makasih dok ya minggu depan ya makasih dok ya berkati Tuhan salam dong Salam Pak selamat menikmati panggil ikan Kak asam murad bisa sampai 300 enggak lah asam murad paling-paling tinggi tuh 19 20 siap itu udah habis angkanya Kak yang 300 itu mungkin kolesterol selamat siang selamat menikmati selamat menikmati sepatutnya memang dia ada kemarin kan waktu itu pernah dia enggak apa enggak mau kan oh kekurangan turun bulanya karena itu udah sekarang jadi mau suka-sukanya ya buku-sukanya ya buk neneng sehat buk neneng sehat sehat gini lah dok dia dudukin depan-depan jadi makanya detensi itu tinggi nahin lah dia tadi 180 lagi kenapa takutnya Udata Joseph enggak tahu enggak memang kayak gitu kalau ujung kuat kalau ujung kuat iyalah tapi mau cek apa aja samurah kan apa yang tadi buk aja lah samurah gold gold ya kalau di rumah tenang-tenang aja ya buk neneng iya enggak enggak sih itu tensinya ini tadi tensinya 187 per 99 ada tensi di rumah enggak ada masalahnya kan setiap minggu tensi sama kontrol gula gula pun enggak tinggi tadi tinggi di tas 2 bulu jadi kan dibawa 95 itu kan dok itu saya kena sakit gula ada positif gula udah tapi enggak enggak berat ringan aja karena kan sekian yang saya kontrol itu kan biaya coba lihat berapa angka 92 pas 15 tadi sesuatu 192 115 88 bisa 98 bisa 102 bisa obat yang ku resepkan terakhir ibu minum tadi 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 malam satu yang malam minum kan oke terus yang marginnya oke saranku sih tetap diminum tetap 2 minum itu dong iya kalau mau dikurangi boleh kurangi tetap kuresep 22 tetap 22 saya resepkan dulu ibu kurangi aja yang mana dikurangi nanti kalau misalnya apa naik yang malam aja tetap minum yang malam tetap minum yang paling besar yang satu lagi memformin hanya kalau naik gula ibu baru minum oh gitu iya maksudnya saya begitu cocok cocok ini naiknya semalam mungkin saya banyak makan pengen sama makannya enak lah semaka ini aneh ini naik sesuapun tidak minum bikin putih kalau minum kurasa pun kurasa perutnya udah enak perutnya nggak ada maksudnya nggak ada sakit perut ya nggak pernah nanti obat lambung nggak usah ya lambung aja ya boleh lah dikasih lo obat lambungnya nanti kalau mau sekali-kali ini nggak enak gitu ada darat tinggi bu gitu lah ya di rumah sedia sederikan kalau naik gini takut saya minum kalau enggak ya enggak sama diri pin kalau saranku kalau udah tensi kayak gini kan bu nggak mungkin ibu nggak darat tinggi ini 187 per 99 makanya diturunkan rendah-rendah gitu rendah mana rendah 130-127 kan itu tadi tensi kak saya yang satu tensinya itu yang di sini kalau tinggi kalau di rumah di rumah ada lah tensi rupanya nggak ada tensi tapi satu minggu sekali kan saya tensi kan di klinik dia pakai tensi yang mana dia yang ini yang diletakkan gini-gini yang diletakkan yang sama sama juga ya elektronik juga ya oh kalau di situ bagus kalau di rumah aku pikir gulanya tadi kita tengok hanya gula tadi makanya saya heran kok asal di sini apakah saya deg-deg-deg gitu di tensi terus tinggi baik kok datang metodis deg-deg lah ya enggak deg-deg-deg jumpa orang deg-deg-deg-deg jduk tapi mau juga dia tinggi ya kan 164 mau sekali tok itu 157 per 93 oh iya ya ini tergantung apa berarti ini tergantung apa itu duit di rekening enggak punya enggak punya rekening enggak punya rekening kan jadi apa yang dibuat simpan duit gimana berantap hahaha kalau udah kemarin kan nampak ya nah berarti itulah dia hubungannya makanya gue ya kalau kemarin kok kalau kemarin iya kan kalau nanti misalnya lagi habis duitnya nah latensi itu dah oke oke berarti ini baru obatnya pas dong pas datang pas ya habisnya ya yang ngalamin salah satu biji untuk dinalam iya iya cocok kalau udah kesakit baru terlendangan hahaha baru ketentang obatnya kurang oke meneng sampai bulan depan sehat-sehat ya ya makasih ya bu saya bawa nyemilan iya tadi kan ada Pak Hacin di rumah nanti dok saya kan datang cepat kita jam 8 belum buka di bawah oh gitu iya 1 jam sebelum sekarang daftar jadi ini belum cepat lah jam 2 nah makasih ya bu iya bu makasih bu sehat-sehat iya bu makasih bu sehat-sehat iya bu makasih bu makasih bu makan bolu burukus 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 2.3 ya ini udah set nah lanjut pagi dapat kue kita Oke pagi-pagi dapat kue agak enak kali tuh Hai biar desma dudu 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 Hai ini yang yang bulan-bulan terkejut lah ya kenapa hari ini jam 9 nah depan sudah datang rupanya berubah lagi sudah kenapa berubah bos kalau sudah berubah lagi ini kan jam 9 tapi kalau berubah datang jam 9 yang mendaftar udah banyak siapa yang berkuasa suka nyala pula biopsi tanggung PPJS bisa ditanggung Kak Novi dapat berkat Bu Feri dari Ibu Neneng selamat menikmati kuenya kayak melihat saja dari jauh enang vernik ke pasar Ibu ini kuenya siapa mau kuenya datang sini selamat siang kak Ita bolu kubus jauh kan lebih bagus tempat masing-masing ya set doar sepuluh selamat pagi selamat pagi udah siap ujian dia udah siap ujian dia ya menunggu hasil udah siap ujian semalam makan-makan kalian gitu naiklah gulanya bukan cucukunya semalam kenapa dikasih apa dikasihnya kentang goreng malam-malam naiklah gula ya kan biar sehat sama katanya tanya dulu terjosep bila biar sehat karena makanan ada keluhan sebelah ini cuma kakiku ini seadanya dong apa kebas kebas ya cuman hanya bilangnya kayak panas keram berarti aliran darahnya yang udah mulai kurang bagus satu kedua sarafnya itu faktor sarafnya lebih banyak pengaruh sedih lu tau sedih? gak tau sedih? pernah sedih? hehehe gak usah sedih-sedih dong eh jawablah pertanyaanku bukan gak usah sedih pernah sedih? pernah lah jadi kalau kita sedih hormon stres di otak kita naik maka saraf yang dari kaki waktu naik dia ke otak kita lewat dia dari tempat yang stres tadi hormonnya itu itu membuat dia muncul rasa kebas jadi kalau gak mau kebas percaya sama Tuhan supaya bahagia walaupun keadaan tidak membahagiakan hahaha amin ya kan? oke berarti obat tetap ya biasa ya semangat Tuhan berkati amin hahaha iya deh iya deh ya bawang putih perut sama dada saya sakit gak ada hubungan kak amin ya ada Tuhan selain Allah obatnya nanti dikasih dik amin SPPD siap Kak Inang Tiares Kak Agnes mau tanya tadi pagi bawang putih gak ada hubungan itu perut dada sama dada sakit mungkin asam lambungnya naik kalau asam lambung naik bisa juga nyari dadanya ini bau putih bau merah ah iya coba bau merah dimakan jangan bau putih lagi hahaha aduh masuk dia set 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 yang kawin yang muak putih hahaha Suryani minta nikah Suryani minta nikah tang 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 iya Kak Agnes jangan takut ya kemungkinan besar Kak Agnes lagi sedih lagi takut lagi marah yang mana selamat pagi dok good morning good morning apa kabar apa kabar Cici ibu halo aduh ibu sampai gak bisa tidur malam dok siapa yang ganggu ini Suryani yang ganggu aja di apa ibu di apa apai gitu ya sampai ibu gak bisa tidur malam susah tidur loh ibu di apa ai apa obatnya ya dok susah tidur obatnya obat ibu susah tidur obatnya apa gitu ya obat tidur lah namanya obat tidur iya apa namanya dua kali kadang tiga kali bangun aduh tapi mana bisa beli kenapa begitu segi gigi bareng semua miru dia kurang apa do olahraga bukan kurang olahraga dia kurang olahraga kurang bahagia kayak mana mau bahagia lagi dia gak mau jumpa kawan-kawannya nggak mau kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol gitu ya karena kalau kumpul sama kawan yang ada kawan makin buat enggak bahagia kan Ci ya bahagia juga lah ngobrol-ngobrol kan buang stres gitu menurut kita dia nggak percaya lagi sama kawan-kawannya Kenapa gitu ditanya dia lama-lama jadi nggak kawan-kawan ya kan sakit gigi ya kasih obat ya detensinya rendah kali ya sampai 90 pada tiap hari makan kuat makan dok masih minum obat apa kan dari psikiater kan iya dari psikiater tetap minum baru itu layak ke sana itulah yang membuat kalau minum obat psikiater kan sih kita memang pasti akan tidur setiap makan tidur kalau Ibu nggak bisa tidur malam gelisah kali gelisah aku gelisah makanya aku tanya dokter makan obat apa supaya bisa tidur ibu apa susah sekali aja ibu berobat sama dia kalau obat tidurnya loh iya tapi kan macam mana ya kliniknya belum pindah nanti kalau pindah saya baru sekalin sama Suryani itu iya klinik saya ibu di itu di apa mitra sehat Oh krokatao ya ah Cici kata udah pindah dia tetap Imelda Imelda baru semalam berobat sana eh jadi bisa dua gitu ya ke Imeldanya jiwa ya Oh jiwa ke penyakit dalamnya di metodi sini ya baru semalam bersemalam ya cuma pukes mas kan dok masuk ke kan langsung ke Imelda nggak bisa deh bisa ya mau ke metodis dulu baru lagi ke Imelda capek ibu jadinya naik turun angkot beberapa puluh kali jadi mohonnya naik apa mau helikopter iya enggak sih ya Kak capek nih angkot yang kata ada ada Mobil orang kan bawa iii jadi gak capek kita ya kasur mobil orang mobil 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 Rabb oh gris yang mobil orang lah kan enggak salah ya betul pula naik grab ya tapi lebih mahal naik grab ii mahal lah tapi ya tengoklah kalau ada promo yang murah baru-baru kalau mahal jangan naik dulu iyalah yang penting ada ada duit ya kan iya kalau asal makan kan dok ah sebelum sebelum siap makan tuh kok banyak kali flu-nya keluar ingusnya ini si Suryani kenapa gitu ya ya normal itu kalau namanya flu lagi normal banyak-banyak ingusnya gitu ya namanya kenak flu normal lah banyak inginan dari tidurnya itu nggak pakai selimut apa gitu ya kan misalkan kedinginan kan kita sering hujan malam kan iya kadang ada selimut ada kaos kaki nggak mau dipakai kedinginan sendirilah mau apa lagi bilang sama dokter Yeset kalau sama dokter jiwa bukan bidangnya hahaha bukan bidangnya Alam dia suka gembung perutnya tapi cuman macam mana ya kuat makan kuat makan ya kuat makan kuat tidur tapi ibu yang susah tidur yang itu ya tensi ibu pun tambah nanti dia mau melirkan anak loh suami udah dah tarik karena suaminya suami mana bisa beranak hahaha suamiku berobat juga dia hahaha mana ada lu gila suamimu mana ada yang nggak ada suami yang bilang ada suami tengok dokter Yeset ketawa kau tengok ya kan apalagi sakit nggak ada kan cuman kan yang di sakit yang hari itu kasih obat nyeri itu kan udah habis obatnya kan dok cuman dia minta lagi kan nggak boleh lagi kan kata orang apotek jangan terlalu banyak obat nyeri itu diminum ya lah nggak boleh lah dapur kena ginjal ya kan oke nggak percaya dia sih udah gitu udah selesai aman minum obatnya ya ya kasih ya dok Oke Bu jadi obat juga adalah ya nggak ada orang yang buka berobat hahaha hahaha aduh mau berobat kenapa kepala sering pusing kadang lagi maka tiba-tiba pusing bawaannya ngantuk in Kak Damras ya hahaha hahaha itu karena faktor stres kita jadi kalau otak ini terlalu banyak hormon stresnya bisa jadi dia jadi malas bawaannya nggak semangat ya pada saat aku dengar cote itu itu entah siapa yang salah kake perutnya ada anak di perut masang kalau terlalu banyak kato gila gitu oke kak Ivan sehat-sehat Tensi bagus ya mantap kali badan-badan sehat hahaha segitu-segitu aja dong enggak turun-turun kenapa kok belum bahagia kurang bahagia kan cuman yang lagi banyak pekerjaan aja sih pekerjaan mencuri kebahagiaan enggak mencuri agak sedikit mengurangi menghambat itulah membuat kita jadi gagal puasa jadi harus cari solusi bagaimana supaya pekerjaan itu tidak mencuri kebahagiaan kita tetapi bahkan pekerjaan itu menjadi sumber kebahagiaan kita caranya adalah jangan bekerja terpaksa bekerjalah karena sudah bahagia jangan bekerja terpaksa itu gimana dong semua deadline ini kan terpaksa deadline dikejar deadline nah itu yang membuat jadi supaya kita enggak dikejar deadline maka caranya adalah percaya dulu sama Tuhan Tuhan meluruskan jalan Tuhan melancarkan semua proses Tuhan maha kuasa Tuhan sayang sama kakak kalau udah percaya akan muncul hormon serotonin dopamin endorfin itulah yang membuat kita merasa tenang merasa kita kuat ada kekuatan nggak capek lalu kita merasa bahagia sementara pekerjaan masih sama beban pekerjaan sama tapi kalau kita udah percaya sama Tuhan pekerjaan itu tidak lagi menjadi beban kita malah merasa terima kasih Tuhan kau berikan aku hidup aku bisa bekerja contoh aku bisa nggak makan sampai sore asal ada pasien ya itulah aku bilang asal ada pasien tetap aku cakap-cakap bercerita bisa nggak lapar aku tapi kalau udah nggak ada pasien mulai mikir ya mau makan apa ya nah itulah dia jadi aku tidak membuat pekerjaan ini jadi beban malah aku bersyukur bisa bekerja bersyukur bisa nolong orang bersyukur aku bisa mendengarkan keluh keseorang iya lagi banyak-banyak nge-ngelu memang beberapa minggu ini iya dan itu keluhan kakak kakak sampaikan sama aku kalau aku tadi bekerja karena terpaksa pasti gue hilang aku hilang kau hilang ini banyak masalah cocok ya jadi kita bersyukur dulu sama Tuhan tiap hari terima kasih Tuhan kita masih hidup masih hidup masih hidup masih hidup banyak tuntutan percayalah Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi A apalagi kalau target target itu dari dulu juga sudah A hahahaha tapi kalau kita udah percaya duluan terserah Tuhan gimana caranya kapan waktunya kita ngapain kita bersyukur aja kita bahagia aja karena kalau udah bahagia aja kita pasti kita bekerja dengan rajin tidak terpaksa nah itu ukurannya tanya diri kita aku hari ini kerja apa nih terpaksa prok-prok rajin ku rajin-rajin kan ku bahagia-bahagia kan kalau itu yang terjadi berarti hormon stress kita tinggi maka kita nggak bisa puasa so oke selesai ya Tuhan berkati ya hahaha sama obatnya ya kayak biasa ya oke dong aku tinggal ambil di bawah aja iya langsung Kak resimnya nanti sore aja iya oh bawa ke resimnya oke terima kasih terima kasih dong oke Kak Ivana Tuhan berkati bersyukurlah saya pun kalau tidak kesipuan malah pusing ya kan bener tenang Veronika Kak Katilke Shalom selamat siang salam sehat dari Sorong Papua Papua diberkati Tuhan iya kan Kak Seri Budi selesai hidup habis pasir bos waw gawak kau pulang cepat awak ni jadi nggak berhasil diet hahaha gawak pulang cepat gawak nggak berhasil diet pulang awak ke rumah langsung disambut nanti dengan makan apa kita hahaha oke bulan 87 187 salam salam apakah bernang iya mudah-mudahan sehat dok terusnya lebih sehat lagi jauh dok jauh dok cuma memang kok jadi gulanya gulanya gula bagus ini 187 iya bagus itu dok kalau 187 udah aman yang belum aman tuh tensi iya dok udah 2 hari ini kan 1 bangun ke 3 mau tidur lagi tuh payah kadang-kadang perasaannya kayak takut bukan kan takut dok kayak cemas 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 enggak dong bukan jadi kayak mau flu gitu dok kayak mau flu terus takut dengan mau flu bukan jadi susah tidur dok susah tidur jadi udah udah sengaja kan terus duduk gini kan tapi gak bisa gak bisa nyenyak gak ini pikiran gak adanya jadi ini cuman kadang-kadang kayak kayak mau flu aja gitu dok ya jadi kalau kayak mau flu aja udah cukup membuat kita gak bisa tidur gitu jadi gak bisa jadi gak bisa ini dong udah flu tapi sebentar itu aja gak sampai pagi udah flu atau belum flu kayak flu gitu dok melet tapi nanti kira-kira sengaja jam lagi hilang jadi kayak tadi pagi ini bangun jam 3 lagi bangun jam 3 nanti tidurnya dok jam 4 itu baru bisa tertidur baru 3 hari ini aja ya di rumah ada alat tensi enak tensi enak enak apa yang ada sebulan ada memang di rumah coba lebih alat tensi tensi atau ya kalau keseharian ngapain aja memang udah berapa hari ini agak memang biasanya kudok kalau udah siap masak atau udah siap makan kan aku boleh dong ini udah berapa hari ini memang gak keluar rumah sibuk-sibuk gara-gara ada mau acara kan dok keluar terus mana panas yang lagi ampun ya itu aja dong dia seminggu-seminggu ini biasanya enggak enggak sampai enggak kayak gitu lah baru ini aja waktu 3 hari ini lagi dong enak hidup enggak enak hidup ya kalau dibilang kalau disuruh pilih hidup rumah dia sebetulnya lebih enak hidup lah dok kan gak disuruh pilih enak hidup enak lah dong apalah enak ya ya kita bisa menikmati karunia Tuhan kita bisa beraktifitas kita bisa menikmati yang ada bersyukur masalah ada masalah? masalah pasti ada kalau untuk sekarang ini gak ada tau tapi kalau namanya orang hidup terus tetap ada masalah dong iya kayak mana cara kita bahagia menghadapi masalah? iya iya dibilang nanti kita bilang terima hajat yang ada kadang-kadang beban itu datang juga dok kita bilang dibilang suruh pasrah kadang-kadang datang juga berarti setiap datang persoalan akan menjadi masalah akan menjadi masalah akan menjadi masalah kan bahkan kuncinya adalah setiap datang persoalan percaya lagi sama Tuhan oh tangan-tang gak usah minta percaya oh percaya percaya dulu baru minta oh itu bisa dilewatin nanti begitu beda gak menurut Enang? minta dulu baru percaya atau percaya dulu baru minta? ya percaya dulu lah dok baru kita minta nah kita minta karena percaya iya jangan kita minta padahal belum percaya masih bimbang ya dok iya karena kalau udah percaya kuncinya rasa orang percaya itu adalah bahagia oh iya dok rasa orang percaya itu tenang karena kalau minta nanti gak dikasih ujungnya udah dipatahin nih marah kan tapi kalau kita percaya dulu kita percaya doa kita pasti dijawab percaya dulu iya percaya baru berdoa harus ya dok ya iya kalau dia kurang percaya berdoa ya ya boleh aja berdoa kita kurang percaya tapi setelah berdoa sama juga hilang lagi hilang lagi kan kayak gitu kita kadangkan kita cari jalan keluar di otak kita ya memang gak sanggup kita mencari jalan keluar ya kalau ada jalan keluar di otak kan selesai persoalan iya tapi karena udah pada titik kita gak tahu lagi mau ngapain jenuh apa capek ya yang kita lakukan tinggal satu aja iya Tuhan aku percaya ini kadang-kadang saya kayak gitu dok aku udah capek kayaknya meminta iya kita capekkan diri kita iya iya dok kok gak datang-datang ya yang diharap mana pertolongannya jadi kita tanya padahal pertolongan Tuhan sedang terjadi sedang berjalan ya dok pertolongan Tuhan itu gak pernah berhenti dalam hidup kita benar gak tanpa kita sadari iya dok tanpa kita sadari loh ini semua terjadi ada karena pertolongan iya lah iya lah kadang-kadang jujur aja dok gitu saya terbentuk langsung bingung sekejap itu aja memang kadang-kadang gak apa-apa sekejap sekejap itu aja memang Tuhan terus kasih jalan iya jadi perasaan kita ya perasaan gitu dok ya pokoknya kayak kemarin itu ya gitu padahal persoalan yang baru iya mana mungkin sama kayak kemarin lagi iya iya tapi kalau kita tetap kena persoalan sekejap kita terusik iya sakitlah kepala kita iya mungkin panas dada kita sakit puluh kita beban kan gak apa-apa sekejap langsung percaya lagi Tuhan aku percaya iya aku percaya Tuhan Tuhan pasti sanggup menolongku iya jadi kita tenang lagi karena percaya karena percaya loh menghibur sendiri ya dok akan terhibur iya bukan kita menghibur terhibur dihiburkan iya dan yang menghibur itu adalah Tuhan nah gitu cocok iya betul-betul dok karena memang aja dan namanya kita bilang ke manusia dok memang kadang bimbang itu datang nah waktu kita udah terhibur itu itulah maka kita bisa tidur tenang gak terbangun banget oh karena masih ada beban iya jadi karena ada beban yang nyangkot terbangun waktu jam 3 jadi itu usah ya dok iya tapi kalau udah gak ada beban yang nyangkot dipikirannya itu dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi bisa kita gak terbangun iya iya dok balik ya Tuhan aku mau percaya aja oh iya iya jalan mula jalan mula yang terjadi atas hidupku iya 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 caramu lah Tuhan kalau cara aku udah habis rencanamu lah Tuhan rencanaku udah selesai iya 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 Ameer iotta iya 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 iya주 langkah-langkahnya apa yang diklikkan pertama aku enggak tahu klik pertamanya terlanjur 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 luah terus tanggal 30 tanggal ini 30 Agustus ketua ini terlanjur proses yang hari ini bos papa ininya isikan rm-nya dulu ah ya bisa diklik bisa berapa kosong-kosong-kosong tiga-tiga enam tiga-tiga-tiga Oh ini baru tanggal 30 30 bulan 8 ketua cocok ya oke belajar kita hei belajar entah kapan sampai kapan metodis nggak tahu capek pelajarnya rupanya enggak di sini lagi nanti Soen enggak deh udah deh bentar ya tenang-tenang-tenang enggak jadi keluar bilang hahaha rupanya kami belajar berdua soen enggak ada kok enggak ada soalnya apa dia Hai Sun Heng Sun Heng Sun Heng dia rasanya tapi aku rasa disperse itu kalau enggak ada tidak beli kronik kan jangan-jangan dia apa ini rujukan hipertensi ketua ikutnya Oh ya dirujuk ini dirujuk ini yang kemarin dia hipertensi ketua iyalah patitensi dia mau nggak salah iya kan hipertensi ketang kembali ke laptop itu nggak tahu masih apa ya iya cewek otak kita pasti pinter lah kalau percaya sama Tuhan hanya Tuhan yang tahu hahaha aduh aduh oke kita lanjutkan lagi ya kan santai kita tapi tetap pikiran kita percaya sama Tuhan percaya sama Tuhan apapun persoalan yang setiap hari pasti datang persoalan baru ya du 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 selamat pagi kak apa kabar ini berarti mbak sebulan ya aman sebulan ini tapi belakangan ini saya sering lemes dong ada nggak suplemen suplemen mules lemes lemes kayak mana lemes itu aku terangkan iya lemes aja gitu dong nggak semangat gitu lemes iyalah nggak semangat semangat bukan nggak semangat sih memang bawaan badannya aja yang lemes bawaan badan badan terbawa lemas kenapa badan terbawa lemas jantung saya tuh lebih tinggi jantung jantung 98 tidur malam cukup nggak cukup bahagianya cukup nggak cukup biasa aja biasa aja kan iya nggak ada yang membahagiakan kan nggak ada yang terganggu sih yang nggak ada memang terganggu cuma kakak lemas iya kenapa kita lemas dah nih karena lemas itu artinya kita kekurangan hormon serotonin maka kita rasa lemas kira-kira saya harus ada suplemen vitamin-vitamin gitu ntar vitamin D gitu dong hahaha kalau kekurangan vitamin D jadi lemas gitu nggak ada loh itu hubungannya cuma satu kakak capek menjalani hidup hahaha cuma capek aja menjalani kenyataan hidup tapi kalau saya minum suplemen nggak ada masalah di penyakit saya dong nggak ada sih nggak apa-apa rusak mata aja oh mata pencarian hahaha lah buat apa kakak keluarin duit beli suplemen hah sedangkan kalau kakak percaya aja sama Tuhan udah pasti nggak lemas cuman dirita jantung itu kenapa tinggi terus ya dong karena pikiran kakak udah kemana-mana jangan-jangan aku ada penyakit ini jangan-jangan aku nanti kayak gini jangan-jangan aku gini ada nggak jangan-jangannya nggak sih memang sebulan ini aja kayaknya kayaknya ada masalah baru dapat di dunia ini nggak ada nggak ada nggak ada masalah maksudnya iya nggak ada ya datar-datar aja dong datar nggak ada yang seperti biasa lah datar hidup ini ya maksudnya nggak ada yang masalah yang mengguncang kali gitu loh nggak ada tapi hanya membuat kita datar iya nggak ada biasa aja ya berarti nggak ada yang membuat kita bahagia 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 ya ada jadi apa beda datar dengan bahagia maksudnya sama aja dengan bulan-bulan-bulan lalu membosankan ya dibilang bosan sih biasa aja cuman saya bilang di detak jantung gitu iya ngapain mikir ke detak jantung itu kakak tau kayak mana detak jantung itu diatur enggak sih kan dokter bilang kalo di atas 80 itu udah tinggi dokter bilang detak jantung normal itu dari 60 sampai 80 bukan sampai 90 oh 90 kemarin kayaknya 80 dokter bilang nggak ya kalo yang udah sehat kali baru kalo kita yang dalam rata-rata semua orang normal itu 60 ke 90 masih dinyatakan normal dalam keadaan istirahat nah kan ini otak kita udah yang merah itu itulah pusat perasaan termasuk rasa lemas jadi kita akan merasa tidak lemas kalo hormon dopaminnya tinggi hormon serotoninnya tinggi hormon endorfinnya tinggi bisa ya kita akan lemas sekali mager itu kalo hormon kortisolnya yang tinggi sebenernya bukan mager memang bawah iya kan memang nggak mager kan aku bilang nggak mager ini kalo lemas sekali kan kakak nggak lemas sekali kakak cuma lemas aja ditanya bahagia nggak enggak cuma biasa-biasa aja ha iya kak sekarang kan lagi nggak ada yang membahagiakan dong maksudnya nggak biasanya kayak bulan-bulan iya kalo nggak ada yang membahagiakan terus kakak rasa biasa-biasa sah iya biasa berarti hormon bahagianya rendah hormon bahagianya itu tiga tadi endorfin serotonin dopamin ini hanya bisa tinggi kalo kita itu percaya sama Tuhan pencipta percayanya 100% karena dia lah yang bisa membahagiakan hahaha jadi kalo kakak tanya boleh vitamin emang boleh kularang? enggak maksudnya kan dari penyakit saya boleh nggak konsumsi-konsumsi vitamin gitu dong apa penyakit kakak? jangan-jangan lu lupa apa sakit? hipotiroid apa arti hipotiroid? kekurangan apa itu ya? hormon hormon T tiroid T3, T4 kan yang kurang hormonnya apa hubungannya sama vitamin hahaha jadi ini karena udah kadung sempat rusaknya sel-sel tiroid kakak nah jadi dia kurang maka kita harus bantu menambahi gitu jadi kalo untuk di dosis kalo dikurangi dong nggak ada hubungannya ya ke detak jantung? nggak ada kalo misalnya mau coba kurangi dosis boleh aja tapi kita jadi harus menilainya nanti sekitar seminggu atau dua minggu udah ini kan dosis kakak dosis terendah 50 seminggu atau dua minggu kakak cek karena tesan oh nanti aja lah ketika di kan mau 6 bulan bulat berapa ya? udah tapi kalo disitu mau kakak coba berarti ini kakak jangan kurangi dosisnya berarti nanti ketika tetap dulu iya lebih bagus kan amannya ini tetap kakak minum iya baru nanti kita cek kalo nanti udah dicek ternyata hasilnya udah bisa stop stop obat ini ya kita stop obatnya kan nggak bisa di stop kemarin kan pernah dong kemarin dia di stop kan naik apalagi iya aku kan mau bilang yang bisa membuat kita stop obat cuma satu mujizat iya dokter nggak bisa membuat stop obat dokter taunya ngasih om hahaha cocok jadi intinya percaya itu yang akan membuat kita tenang perasaannya tenang 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 oke kak Nur oke kak sampai jumpa ya bulan depan ya bulan berapa kak C dua bulan baru cek baru cek ya oke kak bisakah disembuhkan penyakit gagal ginjal stadium awal dan obat nutrisi apa yang bisa sembuh tergantung kalo dia hanya kerusakan ginjal yang akut bisa sembuh tapi kalo udah kronik berarti nggak bisa balik lagi ke normal ini nonton tapi jadi ikut belajar juga iya anggap aja ikut kuliah ke dokteran gratis ya gratis ya gratis kan hahaha usia 14 tahun badannya kurus makannya banyak udah dikasih banyak cacing tidur malam banyak keringat nah tulang enak membungu masuk membungu coba cek tiroidnya Nathan sering panic attack dokter berarti hormon stressnya tinggi Nathan di otak disini hormon stressnya terlalu tinggi itu yang membuat kita gampang kena panic attack sebenarnya semua orang bisa kena panic attack kalau dia berhari-hari stress maka muncul tiba-tiba ada pemicu kita jadi panik tapi kalau dia berhari-hari bahagia berhari-hari bahagia berhari-hari bahagia berhari-hari bahagia mau datang persoalan pun dia nggak panik gitu dia tenang aja gula 2-1 gimana percaya masalah setuju nggak setujunya itu setujukah kita bahwa Tuhan itu maha kuasa apa yang kita setuju itu yang kita percaya salam haleluya obat berapa bulan ya 7 oh udah 7 udah ada kan kok naik gulanya agak ini agak apa selera makan jadi makan obat pun kadang apa tuh oh stop 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 kan nih selera makan berarti udah bisa lah minum lagi nih iya minum lagi ya minum lagi kensinya turun iya apa selera makan kurang mana turun tensi bah 142 kemarin itu 170 iya kan tensi bukan tensi turun nama ya tensi udah mulai bagus oh ala tensi turun nama hipotensi uh halau pulang ini nama yang kemarin iya bahasa ini nanti bisa salah persepsi dan amburawak nampuru nampuru Hai selera hidup ada kepala sakit bukan ah bagus iya usi ada pengaruhnya itu yang apa itu apa tuh mau entah karena operasi pasok pasang apa semua gitu enggak kau bertanya kek jadi macam mana mau bilang kalau makan teknologi beri karena itu nggak tahu lagi kita habis ini ini lagi kan jadi susah apalagi yang di mulut ini kan agak mempengaruhi makan itu jawab sejujur-jujurnya coba buka ya sejujur-jujurnya Amangboru termasuk bahagia biasa saja atau kurang bahagia kok bisa bahagia bisa bahagia hidup ini berlaku orang mana mungkin orang bisa baik terus kalau kita bahagia karena perilaku orang lain udah pasti kita kecewa terus karena orang lain nggak bisa menjamin dirinya 100% terus-terus bisa membahagiakan sudah berarti yang terjadi sama Amangboru pura-pura bahagia tadi aku tanya kenapa bahagia sejujurnya jawabnya gara-gara perilaku orang kalau kita bahagia karena perilaku orang orang mustahil hahaha sebentar berubahnya itu ya yaitu dia makanya kalau berubah kalau berubah kalau berubah ibaratnya agak bertingkah siap menerima habislah bagiannya kok kayak gitu kalau kita tanya dia sementara memang kayak gitu Cuma ada satu yang buat aku apa itu Mertua di rumah tarik-taran apa Terus-terus kenapa mau mertua di rumah Mertua ini Cerewet melebihi cerewet lagi kalau ada cerewet lebih cerewet lagi iya coba aku makan kemarin karena sakitnya di sini di sini sakit ini kiri-kiri iya rahangnya nggak bisa lakukanlah oh muntah jatuh rumah muntah katanya dia tiba-tiba dari dari luar itu diapain nah dibilangnya berhukuman suaka jauh main songol tau mereka supaya dibawa makanan langsung ternyata enak terus ceritanya nggak bisa kita dia dilihatnya kita baratnya menyuap dia makan boleh marah deh sementara senang disuapkan kadang-kadang gini ya Bapak mulai bana sendiri mengalang udahlah cukuplah kan gitu kan tapi mulai hitam mengalunkan soti naik soti naik nah kan ada-ada pengaruhnya jadi tambah nasi itu dimakan kan hidup jadung boy enggak bisa kayak gitu sama dia jadi beban lah istilahnya dipikirannya udah lihat dimana itu buangkan aja itu semuanya yang nyatanya tidak ya kan nyatanya tetapnya dia gini kan ah tapi ya bukan apa ya bukanlah jarangnya sebenarnya kurasa ya kita laki-laki ini merasa terganggu dengan mertua kita kalau tak peduli pula udah suka hati sih tuh ini jadi amangboro ketengok yang gini-sensi sama bertua apa 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 jing-jing jing 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 hahahaha cerewek kalah cereweknya sama amboro kata segininya oh Tuhan hahahaha umurnya berapa 97 jalan 98 udah mau 100 kalah amang buruh ya Tuhan udah mau 100 umurnya masih bisa amang buruh kesal sama orang yang umur 100 umur 100 kita kesal sama dia harusnya kan kalau ada orang umur 100 duduk kita di bawah kakinya lalu kita bertanya sama dia tolong ngajari aku kayak mana bisa umur 100 kenapa? ya super tau ya itulah dia kan super tau dia karena memang dia udah umur 100 umur awak masih 43 misalnya ya aku denger lah ya siap-siap apa itu pun umur 100 aku denger lah semua apa kata kau bilang lah biar aku bisa kayak kau emang amang buruh gak umur 100 jadi mama ini memang aku terus terang aja terbuka disini mama oma on kan dia dianggap kayak zaman dulu ya memang dia lahir di zaman dulu kok kayak mana kelihatan itulah maksudnya so menon iya apa itu? dari molo maksudnya kan ibana diurus mana dari segi pakaian saja pun molo marsalahpedek ibadijabu marah dia? marah jadi gak ketulungan marahnya ibadijabu kudu tahanong di rumah 8 bersaudara yang lain gak tahan dia 2 bulan gak saya tuh 2 bulan bisa dibully kalau disini kalau disak sama orang rusakan akan silahnya gak benar dan somoni omak mulutu gelengi jadi nasih hati dia palak lah dia nasih hati ini pula apa helena burju diam aja tapi di dalam hatinya nyanya iya makanya aduh memang gak tahan itu 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 yang aku sendirinya disini 8 bersaudara sumatera utara ini olah naun nama nason jadi ternyata itulah beban namang buru bertahun-tahun bertahun-tahun satu memang tapi bertahun-tahun jadi belum siap menerima dulu pacaran gak tau kayak gitu model mertua nah jadi nyesel lah ya nyeselah menikah ya mana lagi kesal nyeselah dia buktinya kayak gini sakit mana ada ih mana ada kok anaknya yang membela nyesel dia menikah kalau kayak gitu ternyata mertua perempuan dia yang belum siap menerima tikhah laku orang tua dia yang belum siap dia belum siap terus kenapa menikah kulian dulu gak pernah gak pernah di rumah lama paling sih datang datang ke Medan pulang tiga hari mulai mau uloku mulai mau ada nomor mulai mulai memang gak pernah dekat sama cucunya dia ini memang dari gadisnya pun dia anak-anak perempuan satu-satunya jadi dia pantas semurnya panjang dia dulu mengapain cepat memaknya meninggal lupung itu meninggal jadi dia lembut tanggung jawab untuk adik-adiknya jadi menganggap dia paling hebat gak bisa kita bilang kenapa-apa paling super jadi kenapa bisa ada nambur rawak kenapa bisa ada di dunia nambur rawak orangnya baik udah takdir udah takdir takdir dibuat Tuhan bahwa dia melalui siapa melalui siapa siapa yang membuat dia lahir ya orang tua yang gak suka itu orang buru enak aja makanya kalau kita itu ya memang mungkin gak suka kita nengok perilakunya tapi bisa kita lihat iyalah kayak manapun udah memang enang si matua karena ada enang si matua ada istri ku sekarang orang buru gak bersyukur punya istri kayak gini baik kurasa gak gak ada gak ada lagi itulah yang mulai sekarang amang buru pikirkan berterima kasih lah kepada Tuhan atas hidup yang sudah amang buru terima selama bertahun-tahun ini khususnya setelah menikah amang buru menikah dengan nambur rawak ini nambur ini ada karena ada si inang si matua kenapa inang si matua seperti itu itu karena dia dari masa kecilnya pun sudah stres iya juga udah susah hidupnya orang kalau udah stres hormon stres di otaknya tinggi hormon stres itu ada dua jenis satu membuat dia menjadi jahat satu membuat dia menjadi sedih ngerti ya kalau dia jahat dia akan melawan semua orang memberontak dia jangan kayak gitu awas kau tapi kalau hormon yang satu lagi yang tinggi itu jadi sedih dia yang sedih itu kayak mana kayak orang buru semua ditahan di hati jadi waktu nikah pun sama orang bapak kan bapak aku dulu gak tau apa-apa jadi dia yang menguasai berjuang untuk kerja udah itu memang guru bapak dulu zaman dulu kan guru top top apa lah makanan pun beras catu tapi gak tau ke ladang jadi hanya penghasilannya beras catu itu aja cukup untuk belanja jadi berusaha lah berjualan apa-apa itu oke lah selalulah dia beranggapan akulah yang paling hera jadi dibawakannya itu sekarang jadi kalau anak-anaknya contoh rumahnya gak kerja benci dia iya jadi kan gitu dia tak diterima di rumahnya pula pilih kau kata menantu pula kayak gitu lah dia karena memang iyalah dari masa lalunya dari gadisnya bunda kayak gitu udah dengar ceritanya jadi wajar kayak gitu nang sima tua udah berjuang dia perjuangannya itu hasil hasil buah perjuangannya itu adalah sang istri namburawa jadi syukur lah apapun yang dibuatnya karena udah dibilangnya kayak gitu jadi datang kalau sama eda-eda aku gak ada yang bisa cocok lah cocok kan punya mobil masing-masing kudulian kalau cari alami kudok alami kura iyalah dikurnya semua lah itu karena adalah diri dunia ini maka ada orang ini kalau bapak dulu enggak jadi baik kali semua kalau kami dulu bapak ini asal ulang tahun apa yang kesukaannya dikirmi ini ini gak ada gak ada romantisnya karena berat dari dulu pengalaman hidupnya jadi kita pun mau cerita gak bisa gak nyambung karena cuma dia paling jago di dunia terus sama dia harus berusaha kerja keras kalau gak bisa malas-malas gitu udah itu mau kita bawa pun kemana-mana gitu kan gak pernah bisa barangnya ketawa entah makan apa gitu enggak 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 masuk di akal maklum lah itu aja lah karena hormon stressnya udah terlalu besar di otaknya jadi jangan berharap makanya bilang tadi kan ketawa jadinya kan bahagia karena perilaku orang kan jadi enggak bisa kita bahagia karena perilaku orang kita bahagia karena Tuhan aja perilaku orang enggak bisa kita atur jadi yang siap menerima apa adanya kan siap menerima tapi bukan terpaksa harus memang dari percaya Tuhan mau lihat masih hidup aku terima kasih Tuhan ada mertuaku karena adalah mertuaku maka ada istriku karena adalah istriku maka ada anak-anakku semuanya itu akan menjadi ucapan syukur kalau udah jadi ucapan syukur di otak kita hormon yang tinggi itu serotonin dopamin endorfin kalau udah bahagia orang mau berbuat apapun sama kita enggak terganggu kita enggak terusit diri kita itu tetap kita bisa bahagia ya jadi prinsip ada-ada adikku di GBI gereja jadi adik itu pun yang laki-laki udah mau pelayanan gara-gara itu enggak tahan dia di sana dia dia berfokus ke HKBP ini boleh di luar ke BP jadi dua minggu aja di sana di Batau ayo gereja 7 gereja 6 mau buat kan ke gereja di bawah marah dia haleluyah jadi ini enggak bagianya ini 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 udah tepar baru iya bersyukur dengan bersyukur kita akan menerima jangan paksa jangan paksa ya ada pilihan kok melarikan diri masih bisa memburu daripada sakit jiwa ini bagusnya pergi tiap datang mertua pergi jadi di rumahnya terus mau kemana berarti dia kasih pergi keluar orang kan dia kakinya belum bisa bisa kalau untuk dikasih pergi keluar bisa itu suruh kede kopi aja mau kede kopi atau disini duduk kalau ni aku kalau keluar kemana jadi beban sama bapak kok beban ke situ siap datang pasien selamat datang jadi berkat dia kira-kira gitu jangan terpaksa kira-kira gak tahan di rumah karena nengok enang itu pergi ya pura-pura beli bombon beli bombon memang agak ini juga apalagi bertua pikirnya iyalah gak mungkin gak bisa dia ngomong ke mamanya gak mungkin ya memang gak bisa jangan berharap aku bilang itu supaya jangan berharap orang buru jadi memang buru bilang sekarang-karen di batin kita pun gak cocok memang iya jangan harapkan dia jangan harapkan istri ngomong sama mamanya lah sama kayak kita kalau ada masih ada mamak lagi udah lama waktunya nikah pun satu gak bisa jadi kalian dua yang berantam jadi semua adik-adik abang-abang pun jadi bisa perkelahian itu datang ke rumah jadi makanya gak pernah waktu masa muda apanya sehatnya gak pernah pergi ke tempat anaknya karena gak berterima dia pasti perang terus gak gak pernah ajar paling kalaupun datang tiga hari jadi kalau ditanyakan amang burung yang salah dulu waktu menikah harusnya diteliti dulu semua siapa bapaknya ini siapa mamak ini tanya tetangganya itu kayak mana orang itu ganas katakan ya ngapain kayak gila jadinya udah gak bisa mundur iya kan gitu tapi ya sudah itu hanya sekedar untuk mengingatkan bahwa kita sudah membuat pilihan dan pilihan yang kita buat itu bukan pilihan yang salah tetap ada jalan keluar solusinya hanya satu percaya sama Tuhan kalau udah percaya sama Tuhan dia bisa menghibur kita amin semua yang buat sopol di roha yang buat gak suka bisa digantikan Tuhan menjadi rasa sayang jatuh cinta jatuh cintalah sama nambu rawa oh gak ada mau kemana dicari aku kek orang oh iyalah oh pastilah hahaha dengan terbuka itu dari sejak berkeluarga pasti itu dibilang sedangkan awak pun keluarga bisa memilakan tapi memang itu pula di luar keluarga anaknya contoh baik kali gak ada cerita apa-apa baik di luar keluarga anaknya di luar itu anak adiknya ini tetap ini kalau bisa dikunjungi kuncinya sama orang tua yang seperti itu dia butuh pujian kalian sanjung kalian sanjung satu kali kita sanjung orang seperti itu naik sikit endorfinnya sanjung terus-terus endorfinnya tinggi kalau udah tinggi endorfinnya gak cerewet lagi dia enggak kalau udah tinggi endorfin jadi baik dia jadi baik tapi kalau makin kita lawan dia makin rendah endorfinnya otaknya makin stress dia jadi sanjung dia hibur dia dengarkan dia dia hanya perlu didengarkan biasanya kalau kita gak sanggup menyanjung dia minimal dengarkan oh senang kalau udah gini orang orang suaminya pendikituinya pasti bapak bapak pun dulu asal apa tetap tetap iya tapi gak dilaksanakan dia aja pun gini bisa di smack down namanya isti di keluarga kamilah isti isti apa isti nombor ikatan suami takut istri di doktrinya semua kalau ada acara-acara keluarga dia yang apa poltok lah dia polistoba aku pun kadang bisa juga aku kadang stress cuma aku masih bisa terus lantai dua rumahan lel lel jodh gijang na asal padeng jodh abid gue bilang gak bisa ditengoknya orang pun istilahnya gak cocok di hatinya dibilanginya langsung kita kan ketakutan itu lah dia menganggap memang dia yang paling hebat tapi orangnya pembersih pintar gereja dibicarakan politik nanti dibicarakan tau sambung tau-tau udah tua kayak gitu memang apalah orang bijaksana karena kayak gitu jadi kan zaman sekarang kan gak berterima anak-anak kayak gitu anak-anak sekarang kan apa dia ini mau niakan gitu kok dia dulu kami memang penurut jadi sekarang ini dibilang dia bodoh karena disekolahkan anaknya bisa pergi kemana-mana jadi gak ada tinggal di kampung itulah selalu bahasa maksudnya harus ada di kampung itu jadi masih pikirannya pikiran zaman dahulu itu jadi katanya pulang ke kampung menjaga dia di kampung macam mana mau meninggalkan anak awak disini itulah kemauannya jadi cuma sekarang memang burung ini harus siap dia apa adanya menerima itu aja jangan dibawakan kepikiran apa dia bilang jangan jangan bilang harus kalau harus nanti terpaksa dia bisa bisa kita hiburlah dia penghiburan kita lah yang bisa membuat dia nanti jadi bisa menerima keadaan penghiburan kita jangan memaksa kau terima lah gak mau pernah sama juga gak bisa dimarahin juga kawan ini ya memang iya karena udah sakit rohanya ngacik roha jadi kita hibur cocok kan orang buruk kan dia suka jumpa aku kan gak pernah aku marah dia itu nanti tanggal tanggal berapa ditaturan untuk gula kontrol lagi kan ya 19 ya kak 19 yang kemarin sesuai dengan kontrol itu aja iya datang lagi gitulah yang mau yang mau meriksa kolesterol sama samuranya itu hasil-hasil apa itu ada yang rendah itu gak ada sedihnya kecewaan kalau kolesterol dia gak ditanggung BPJS ya gak apa-apa udah bulan depan lepas itu LDLT kalau mau samuranya disitu gratis kemarin itu memang dibilang juga tanggal 14 kami mulai belakang rujukan baru ini iyalah rujukan baru untuk mengambil rujukan ku berbahaya yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku aku warisnya ku ditebus ciptaan baru roh kudus udah ingat aja siap dari sini kita di sorga kita di sorga gak ada lagi orang kayak gitu udah pasti senang saja kita jadi berpengharapanlah bahwa ada sorga suka cita selamanya gak ada orang-orang yang bisa menyakiti kita tidak ada lagi gak ada lagi orang yang bisa buat amang buru sedih yang ada hanya suka cita damai sejahtera pos beneditus bisa datang iyalah itu dia iyalah kan pos beneditus bisa datang dia pakai pesawat biasa sampai di Jakarta cuma Innova sepatunya jelek kali aduh nginapnya juga di susteransal itu dia apa yang mau kita harapkan di dunia ini karena ada pengharapan kita yang jauh lebih indah nanti di sorga jadi kalau ke Adam sekarang tidak enak bersyukurlah semoga gak terpaksa ya aku bilang gitu oke semangat semangat biar gak sakit lagi jadi obat yang bulanan itu dikasih lagi obat tencinya juga dikasih semangat 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 oke oke Tuhan memberkati yang baru oke lah Tuhan memberkati ayo 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 kita Yes Buda Miati dokter praktik di Jogja masih di Medan aku kak hahaha yang benar Paus enggak punya istri anak dan isi dunia tapi dia punya iman dan kasih ya juga sih tulis jadi sekarang kita hidup berharap dunia ini kemudian menjadi milik kita ya kan dunia ini enggak mungkin kita jadi jadi milik kita itu ya kan pindah ke Jogja masih ada kontrak aku di Nomensen Kak sebagai dosen jadi nggak bisa aku pindah dari Medan ini kalau ditanya udah pengen kali pindah keluar dari Medan ini hahaha lebih suka aku ke daerah-daerah aja udah tenang-tenang ya kan bisa melayani selamat siang Kak Taridop puji Tuhan masih jumpa kita dari live ini ya janganlah pindah doktor jauh kami nanti hahaha yang di Medan merepet yang di luar Medan bilang pindah hahaha hahaha tenanglah gimana penaku berada Tuhan selalu bersama-sama dengan kita itu yang paling utama ya dimana penaku berada tetaplah aku akan mengingatkan kita semua Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita amin selamat siang oh siap 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 apa kabar Pak Kadir mantap kali kenapa Tensi disini bisa tinggi habis 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 terakhir minum obat kapan tadi pagi masih minum obat makan obat tadi masih makan Oh karena memang obatku berarti yang cocok sama Bapak cocok ya Iya jadi ini Bapak kan kekurang satu hari obatnya aku yang satu hari makanya waktu detensi disini jadi naik ya Pak naik boleh apa-apa aman ya rumah 14134 itu aja paten kan bagus paten setelah karena kalau obat kita dia 30 aja ya padahal kan tanggal ada 31 kan ada jadi kurang sehari tuh apa berarti Pak tetap ya Aceh ya mantap malamnya masih mamakan tetap semua tetap makan Pak ya ya bukan tak usah janganlah sayanglah udah bagus kok cocok banget disana ya kan jadi orang-orang jantung ya baru sui Oke sampai bulan depan ya cek ya makan obat sui iyalah makan obat jumpa kok dr josep yang betul apostles ya Semangat siapa MP2 ha 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 hamjil Samp crow., setelah hati-hati klip. siapa подум Kaiser ya Jagai klip. sang中国 bumbung bisa dapat ya boleh Tunggu sebentar bernyampe dia Tuhan di seberkat ya Kak Gus Rita Halo Salom Wow cara apa kabar man gula tadi 160 ya mantap tapi naik sikit lah udah makan kan udah makan ya Tensi bagus 138 per 80 aman ya gimana udah sehat cuma itulah kendaraan terus nggak bisa jalan di rumah di rumah udah bahagia rupanya udah bahagia ya udah bahagia lah kayak mancara bahagia bahagia ya kompak maksudnya masalah itu nggak ada masalah mana mungkin hidup tanpa sama salah ada juga masalah-masalah cek 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 ada misalnya masalah udah belum makan itu masalahnya aja nggak mungkin itu bisa bahagia kalau gitu ya kan jadi bahagia itu adalah kalau kita percaya apapun masalah yang datang dalam hidup kita Tuhan bisa menolong kita kalau udah itu percaya kita maka hormon bahagianya akan naik, endorfin tapi kok bisa dokter apa dukasi mangotaki itu sekarang ini gak bisa lagi gini ini sakit apanya mangotaki katanya berarti anti nyeri yang kukasi anti nyeri itu tidak boleh lama-lama tidak boleh sering-sering mangotaki itu pasti hilang kalau sudah bahagia tapi kasih juga lobaknya dokter menolong bantu sekarang malamnya itu sekarang ini aku tanya kenapa aku bilang karena kurang bahagia macam mana lah bahagia dokter itu tadi bahagianya aku bilang percaya aja nih bahagialah awak cuma sama Lissa sebentar-sebentar aja orang masih tidur awak udah pajak jadi macam mana kalau dia jalan ini sakit tidur coba biar kupastikan gak ada yang peol badannya tidur jadi badan amang bagus yang gak bagus pikirannya tidur udah tidur sana biar kuprisa bisa jalan atau gak peol-peol itu bukan gara-gara salah kakinya yang salah otaknya enak aja peol-peol Tuhan ciptakan bagus sempurna kok ya kan kaki lengkap jali lengkap jamilah jamilah karena dokter saya gak bintang pilih dia ya kan kita ini memang jadi harus ada pemikiran di kepala kita kalau semua badan kita lengkap tulangnya lengkap ototnya lengkap berarti seharusnya semua bisa berfungsi kalau otaknya bagus biasa salah orang stres udah ku denger tadi bagus paru-parunya tengok gak ada yang patah tulang ini gak ada lengkap semua jari semua ada sedih-sedih lengkap semuanya jaringan lunak disini bagus gak ada yang patah tulang disini dimana yang patah yaudah jadi artinya pengontrol badan kita ini di otak yang mengontrol tubuh kita ini adalah otak kita di otak itu udah di otak itu ada pusat perasaan ya ini nah ini otak manusia ini jadi semua kalau kita mau jalan perintahnya dari otak ini otak ini akan memerintah dengan baik kalau hormon-hormonnya disini baik apa itu hormon yang baik itu ini karena kurang bahagia kurang hormon serotonin kurang hormon dopamin kurang hormon endorfin dia dia kelebihan hormon kortisol makanya gulanya naik turun oh iya hormon kortisol itu adalah hormon yang diproduksi di otak karena kita sedih udah makanya hati yang gembira adalah obat ya betul ya betul gak pake cuman gak perlu cuman-cuman dari aman hati yang gembira adalah obat mau sembuh gembira gimana caranya apa yang kurang selingkali kok gembira cuma apa gembiranya karena gembiranya itu hanya karena hal yang baik oh karena enak gembiraku karena baik dia sama aku gembiraku gak mungkin semua manusia baik hidup di dunia ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang tidak bisa dijamin semua 100% baik satu-satunya yang terjamin baik hanya Tuhan maka dia ciptakan hidup amang dia ciptakan hidupku dia ciptakan hidup inang kenapa dia kasih kita hidup karena dia baik dia gak berharap apa-apa dari kita mau nuntut apa dari kita gak sanggup kita membalasnya karena percaya gak percaya gak maka kalau udah percaya 100% hormon tadi akan naik itu akan membuat segar otak ini enak dia mau ada masalah pun aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil mau datang orang jahat sama kita aku percaya Tuhan menolongku Tuhan membelaku Tuhan perlindunganku Allah kota bentengku Allah gunung batuku Allah kubu pertahananku Allah segala-galanya bagiku sehingga apapun yang datang dalam hidup ini kita tetap kuat kita tetap tenang kita tetap suka cita gak hang otaknya apa tanda hang otak lalap mengeluh lebih banyak keluhan daripada pujian kepada Tuhan hang hitung mulai dari pagi mana lebih banyak sama amang keluhan atau pujian sama Tuhan itulah tandanya hormon stress kita tinggi aku hampir tak sempat mengeluh sama Tuhan gak sempat karena aku percaya untuk apa aku keluhkan suruh aku bercerita tentang apa yang bisa dilakukan Tuhan bisa gak siap-siap aku cerita gak keluar-keluar pelan dari ruangan ini aku ceritakan semua apa yang sudah dilakukan Tuhan tidak ada yang mustahil buat Tuhan itulah itulah dia yang ditandakan bukan kekuatan kita hanya kekuatan itu Tuhan oke tapi kalau pun harus dibantu juga pakai obat untuk yang kebasnya berarti berobatlah kita kesarap belum kan kesarap kan nah kan udah pernahnya kesarap apa lagi yaudah jadi obat pun yang ditaruh ke sarap tadi itu pun akan membuat tambah lemas memang hilang sikit kebasnya tapi lemasnya gak hilang-hilang gak dulu sama sekali waktu sama NOVA silikon gak ada gitu gak gak pernah merasa hilang atau apa gak sampai hilang kan karena lebih kalah obatnya kalah dia ngerasa sedih itu loh kok rasa gak punya uang amanya kalau sekarang yang punya uang inang kan pantas sedih kasih dia uang kasih dia uang cuma kasih dia duit kenapa jadi uang inang untuk siapa untuk anak anak gak kerja dia masih sekolahan jadi yang cuman oh untuk biaya sekolahan aman kalau dikasih duit mau ngapain bukan dikasih duit kalau duit kalau minta ada kalau minta ada kalau minta ada misalnya mau minta untuk apa misalnya entah mau beli jajan 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 tapi ingin enggak sering cuma kalau pingin aja kalau yang bisa membuat semangat apa hobi ada hobi mancing kek enggak apa suka hobinya gak ada hanya mau makan aja hobinya suka makan siapa di rumah kadang sempat kalau misalnya enggak masak makan apa dia masak sendirilah masak sendiri suka aman yang lebih cepat lah itu makannya indomie iya memang iya caranya masak makanan domi rusak otak makan domi itu iya daripada rusak kali rusak kali iya indomie jangan indomie dimakan cepat lah inang inang pantaslah kebas-kebas terus itu indomie itu mengandung mono sodium glutamat dia kebas sudah ikut sakit yaudah pantaslah kebas ikut sakit ikut heng otak itu karena dia ada mono sodium glutamat rusak sel otak itu pakai MSG apa aja lagi dokter indomie sama apa ada yang lenaik maksudnya makanan sehat makannya sayur daging ayam boleh ikan itu yang dimakan suka kali indomie orang keng iiii kepala aku membayangkannya suka kalau dokter indomie tata dilarang orang dicampai makan indomie iyalah bisa bisa itu cocok berarti pas juga ikan aku boleh bilang gak usah dimakan itu berarti penyakitnya gak boleh mana yang cepatnya lah sekarang kalau aku belum sempat itu dimasakannya makanya gak boleh kalau udah sakit gula gini makanan itu harus dijaga kalau enggak ya pasti kacau enak sempatkan lah atau bantu lah dia pula jualan emang di lemah aja jalan juga gak bisa ngejar-ngejar dia itu macam mana bisa enak jualan apa rupanya sayur-sayuran yang macam-macam kan duduk iya duduk memang duduk iya duduk dia sayurnya dia ini gitu biar terlatih ototnya suka hati lah mau jadi bos kayak dia mau jadi kuli kayak dia jadi bos ini kaku tau karena gak pernah kerja ini sakit bukan kaku dia sakit sakit ini karena gak pernah kerja udah kayak mana mau sehat dikasih Tuhan tangan untuk memegang bukan untuk gini-gini akan sakit dia gini kalau emang hanya gini-gini sakit sakit tambah sakit coba ini sakit pegang sayur sikit nah angkat hilang sakitnya sayur dipegang anjualannya pegang pun gak lepas banyak kali alasannya enggak ada alasan itu lepas karena gak ada sakitnya man lepas yang kita pegang itu kalau gini bisa pegang gini pegang gini pegang jangan lepas terus mana lepas iya nanti lepas sendiri kalau misalnya kan kita megang-megang apa dia lepas gitu belum pun dipegangnya lepas emangnya gak tahu kayak mana cara proses memegang aduh emang paslah kadang dokter jadi kegadulah kami berantem lah terus kalian jadinya iya lah dia kayak gini aja kadang dari darah tinggi kan iya betul itu emang aduh kasian lah istri emang enggak ya aku sanksikan aku pegang enggak usah banyak sanksikan kali ya emang kalau udah dokter yang bilang bisa emang pegang pegang jangan aman menentukan enggak bisa kepegang harus bergerak terus ya harus bergerak lah hidup ini bergerak semua ya kan aku pun kalau hanya dirumah dulu kayak MPOKON sakit aku tapi karena aku bersyukur sama Tuhan maka aku bekerja udah iyalah harus rajin kita karena kita udah percaya sama Tuhan semangat kita hidup ini semua jadi alasan nanti jatuh nanti gak bisa kepegang aku Niko Bas dan Niko Sakit nanti akan nanti kan bareng orang mau kita pegang langsung gak belum pun dipegang enggak memang udah itu dokter jadi kapan udah pernah? belum pernah memang udah pernah? belum pernah bilang tapi emang jangan gitu belum pernah pun jatuh dari tangannya udah bilang nanti jatuh yang kita takut nanti lepas bus hehehe yang kita takut pula kupikir udah pernah kalau udah pernah pasti dinyatakan stroke baca ini ya ayuk 3 ayat 25 ayuk 3 ayat 25 baca gak nampak takut bacakan lang kuat-kuat ke kupingnya sama juga karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku amang belum lagi angkat udah takut ya takut jatuh ya jatuh takut kita kan karena eh takut kita enak-enak kok takut kan dimarahi takut dimarahi iya iyalah berarti seling dimarahi istri bukan bukan itu ya kalau gak pas juga ya marah juga lah misalnya dibeli bisa diatur sendiri macam mana terus dimarahi ya mungkin mungkin kan kan gak sengaja disengaja jatuhnya kalau disengaja mungkin yaudah taunya emang belum pernah jatuh loh kalau tadi emang bilang udah pernah terjatuh udah sempet pernah ya Tuhan berarti gak usah kerja kita nanti sempat gak dibayar gaji gitu memang udah itu apa aja jadi kita takutkan pelanggan jalan nanti tapi bukan malas ya emang rajin ya sebenarnya dari dulu aku kerja rajin belakang ini jadi rajin juga rajin enggak enggak lagi lah ilang rajinnya bukan soal itu memang ilang lah semua ilang rajinnya ilang dia rajinnya karena kekuatan ada lagi rajinnya masih ada rajinnya ya itulah mana yang apa bisa putus kerjakan ya peredakan masih ada rajinnya rajinnya memang masih ada cuma kalau kita udah kita langkahkan sakit ya udah ya rajin aja kalau sakit dulu kerja apa mak saya dulu banyak di bangunan kayak di mana-mana mana-mana salah terus tiba-tiba gak kerja lagi bukan tiba-tiba terakhir pernah kena tipu pernah dimarai orang dimarai pun tidak orang buka sendiri kok jadi mak kalau yang menyebabkan amang tiba-tiba kayak gini drop apa dia kurang tahu juga karena dari gula itu jangan ini nangajari aku tidak ada hubungan gula sama ini pertamanya dari gula itu tidak ada hubungan gula dengan ini gak ada dokter dia kan kek-kanya gak tahu selama ini kan gitu kalau gak tahu iya dikasih tahu lah kalau bisa aku ingin tahu kan ini bukan karena gula ini pasti ada pemicu dia pertama yang buat dia stress membuat kecewa membuat marah tiba-tiba marah kali kalau kurasa kurasa betulnya lah karena anak sekarang kan tingkahnya banyak-banyak melawan kan jadi murah kali dia ini berarti emang kecewa sama anak emang kan karena sekarang disuruh kan gak bisa gila main HP dia nyuruh nah iya jadi kita kalau udah terlalu sering marah sama anak hormon stress kita naik terus sampai akhirnya habis dia kalau udah habis stressnya akhirnya lemas kayak gini oh itulah ceritanya karena sikit-sikit marah sikit-sikit marah sikit-sikit marah itu pasti ada batasnya manusia marah makanya kalau ada orang marah biarkan habis sendiri marahnya udah kubil sama dia kalau udah gitu tingkat aja biarkan aja habis sendiri kita ngapain kita sabar diamkan aja kita berdoa doakan anak kita tapi enggak nah itu kita ladenya terus melawan lah lebih banyak tenaga anak-anak dan bertenaga kita habis lama pula itulah itulah mulai dia apa berubahlah semua drop otaknya jadi hang jadi murah emosi murah emosi itu makanya kalau amang mau sembuh percaya dia sekarang kalau udah emosi takar sapi gemetar iya terbuang semua itu hormonnya oke mau percaya sama Tuhan percaya percaya aja gak pake cuma bukan percaya aja aku bilang percaya karena saya dulu orang gereja semua kita orang gereja mampir cuma orang gereja udah mengerti tentang itu cuma kan pake cuma kan terakhir enggak terakhir ini yang memang kurang berpergian gereja udah malas kan sudah datang sakit ini iya sakitnya datang karena hormon stress tadi emang hormon stressnya tadi karena anak-anak itu yang membuat amang tanpa bermaksud lo amang pasti sayang sama anak amang karena sayangnya nyamang bilang maka jadi amang marah tapi caranya salah kita kalau marah dia enggak berubah kita tambah stress gimana lah enggak marah sama anak ya karena ya itu karena udah stress duluan kita makanya kalau kita mau mendidik anak saranku belajar dulu kita bagaimana cara mendidik yang baik udah dewasa tidak ada tertulis cara mendidik yang baik itu adalah dengan marah udah titik kalau ada yang membilang cara mendidik anak yang terbaik dengan marah bawa sini bukunya tunjukkan pendidikan yang mana tapi ternyata buktinya kalau marah otaknya rusak kalau dimarai otak yang marah rusak otak yang dimarai juga rusak maka jangan pernah menganggap kita mendidik anak kita marah karena sayang betul kita sayang tapi caranya mendidik jadi salah kalau marah mendidik itu dengan sabar karena enggak didengarkan ya enggak didengarnya lah karena belum terdidik kalau udah terdidik dia baru dia dengar udah dewasanya ya memang udah dewasa lah kalau udah dewasa dia tanpa dia apa-apa dia sadar buktinya dia belum dewasa kalau marah harus naik ke arah tingginya ya kalau sudah dibilang enggak didengarkan itu dia jadi yang bisa kita minta sama Tuhan sekarang diberikan Tuhan lah kita kesabaran diberikan Tuhan lah penghiburan sama Mama supaya hilang semua itu rasa kebas-kebas lemas-lemasnya itu ditengok anak-anak itulah memang tidak pemarah lagi kalau udah ditengoknya bapaknya enggak pemarah lagi baru dia salut sama bapaknya sama kayak Allah kita itu Allah Bapak bukan pemarah ada pernah dituliskan pemarah Tuhan itu panjang sabar Allah itu panjang sabar sekali dia marah tapi tidak untuk selama-lamanya sebentar dia marah tidak untuk seterusnya itu janjinya kalau kita marah terus terus marah terus marah akhirnya apa yaudah kita lah yang stres akhirnya kita ya bisa ya sepaham tidak kupaksa ya tidak kupaksa sama untuk percaya sama Tuhan aku hanya kasih tau tandanya kita percaya kita bahagia walaupun anak-anak kita masih bandal tandanya kita percaya kita tenang walaupun anak-anak kita belum bisa diatur tandanya kita percaya kita bisa tetap kuat berpengharapan walaupun anak kita masih belum bisa kita atur karena kita percaya bagi Tuhan tidak yang mustahil anak-anak itu semua bisa diubahkan Tuhan hatinya tapi terlebih dahulu kita menyerahkan diri kita untuk diubah oleh oleh Tuhan gitu amin ayo berdoa kita mau didoakan mari kita berdoa Bapak yang baik dalam surga kami mengucap syukur kepadamu semua hanya karena kasih karuniamu semua hanya karena kuasamu yang tidak terbatas terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami hidup Engkau yang memelihara kehidupan kami sampai dengan hari ini Amba berdoa buat Amang yang kami kasihi apapun yang ada di dalam pikirannya aku percaya Roh Kudus sanggup mengubahkan segala hal yang tidak baik di dalam pikirannya untuk mendatangkan sukacita Engkau yang bekerja di dalam pikiran saat ini juga berikan dia damai sejahtera Engkau yang bekerja di dalam pikiran saat ini juga sehingga kau memberikan dia kesabaran sehingga ketika anak-anaknya mungkin saat ini belum juga berubah aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus sanggup mengubahkan hati anak-anaknya jamah hati pikiran anak-anaknya semua supaya mereka boleh melihat betapa baiknya Tuhan betapa baiknya orang tuanya semua dilakukan hanya karena kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya berkati buat inang tambah-tambahkan juga kesabaran kekuatan penghiburan supaya dia juga boleh senantiasa menghiburkan amang supaya nanti semakin sehat semakin sehat kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Sampai bulan depan Tuhan berkati oke kasih semangat terima kasih dokter ya maka ya iya bisa 1 kan kencing berdarah baiknya di cek ke urologi mana tau ada batu ya cek ke urologi ya kencing berdarah di usg itu minimal pertamanya tunggu nanti belum sempat buka uyang ya bikin tau yes alright kami udah mau pulang kami sudah mau pulang hahaha berkati kak Anita silahkan menyimak halo pak ki apa kabar mantap kali habis sobat ya terlambat tanggal 29 aku datang gak dikasih ya bukan dikasih tapi harus datang kalau ambil obatnya gak ada iya kamu mau ambil aduh ya bapak ada 08 08 08 08 08 01 07 08 08 01 08 07 07 07 07 20 08 08 010 07 08 udah gak berubah nih kan aku apadu gak tapi beribilang udah positif gitu aku kedua kali tunggakan oh kena tunggakan Bapak anak-anak bayar dia bilang pertama dia bilang bisa ke esok hari tanggal 30 dia bilang nggak bisa lagi sudah lewat Senin saja dia bilang oh iya 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 senen datang dia bilang tunggakan hari itu kalau bilang nggak nggak bilang tunggakan dia bilang iya dikompoknya ditunggakkan ya sampai hari ini anak saya bayar malam aku datang hari ini tiga kali aku datang sekali punggakan sekali apa mau ambil obat nggak jadi ya itu tiga kali Oke pak tunggu bentar obat di luar ya ntar pak enggak tunggu di luar ya Pak Bapak badanku ada turun Oh mau timbang timang belum turun gagal diet ya kan Pak Oke Pak di rumah nggak ada apanya paketnya udah kupingnya bapak itu nggak bisa bilang dia angkanya kalau lambat makanya cepat-cepat dibilangnya pasti lupa dia kalau dilambatin salam sehat Kak Dendrika Bang Joni tapi ya selamat siang kan Kak Fit yuk gaskan tap-tap layar sebelum habis tetap ceria walaupun ada masalah tak ingat lagi masalah pokoknya yang diingat solusi suhabisnya sama Tuhan aja Hai Bu Hai apa kabar ya Hai makan apa tadi makan apa nasi ya nasi ada satu 177 ya gulanya ya 177 ya cuma tensi udah mulai turun tensinya kan udah mulai turun kita kurang potensinya ya jadi hanya kandesartan aja nggak usah pakai amlodipin mantap ini ya Allah kalau udah bahagia pasti aman happy happy aja bersyukur ya enggak bersyukur bersyukur masih hidup itu dia udah dipin nggak usah lagi tinggalkan dia set set dah aman sampai bulan depan ya oke makasih salam sehat juga dari Makassar Kak Reni makin banyak pasien yang bisa dikurangi baktensinya mantap juga berarti makin bahagia dokter praktek BPJ satu umum ini lagi BPJS Kak Hana nanti yang umum mulai jam 3 ini yang BPJS di rumah masih metodis jalan tamrin jangan pulang dong cepat kali udahnya pada naik live dong ya ya kita naik live dulu hari ini hari umum enggak ada kan ya enggak ada lagi sudah pindah versi sana ya hahaha hahaha Tomaterial seratus Terima kasih. 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 Terima kasih . Terima kasih. Terima kasih. struk pencegahan serang jantung kalaupun misalnya ada perlu mau cabut gigi atau operasi tertentu berdua obatnya di stop lima hari Oh tapi kalau untuk operasi yang misalnya dia emergensi itu tetap bisa dilakukan Hai ada peluang sebelah ini enggak ada aman ya hai 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 jadi kayak mana pendeteng apa itu dong siapa yang viral itu Oh yang menutup mail itu ya udah bicarakan orang itu kan jadi dia memang dia bilang ya memang apa yang menurut kependetaannya begitu memang kita iyalah kenapa bersebaran pelaksanakan masalah rokok itu rupanya lama itu udah dimasukkan rokok memang dulu dimasukkan rokok yang ketahun enggak di itu dikuburan ditaruh kemarin kan ergaritas itu iya awal tas adalah karena rokoknya dimasukkan lagi mencari dia pun kan dengan kasar agak ini ya gimana ya mungkin gitu pendeta juga manusia hidup ya itu nggak mungkin kita bisa menjamin pendeta itu dalam keadaan otaknya tetap tenang nggak mungkin namanya dia menjalani kehidupan jadi ya sama-sama semua lagi kalut hei bola festanya ya kalau kubilang keluarga pun berlebihan juga ya sampai emosi kan memang ya udah nggak mau ditutup itu katanya ya kan siap didoakan buka lagi taruh lagi kalau penting kali kita rasa rokok itu ini kan artinya masing-masing menunjukkan ego ada rokok yang kutahu cuman rokok yang mau dimasukkan yang kutahu juga kalau rokok itu kan kita setelah dikuburkan menjarah lagi kita taruh rokok ya kan karena kan kita-kita tidak bisa menghilangkan adat ini kan nah itu tadi dalam pandangan adat ini kan ya maka dibilang ya itu namanya penyembahan berhala katanya mahala keluarga ya dibilang penyembahan berhala dituduh keluarga penyembahan berhala sementara pasti ke gereja juga ya orangnya masa penyembahan berhala jadi statement-statementnya udah saling menyerah jadi nggak ada kesabaran di kedua pihak makanya jadi gaduh mereka oke aman lah kalau gitu makasih saya siap salam salam Pak ya itulah video dipotong ya oke naik dulu kita sampai jam 2 ya siapa mau naik live hanya 23 sabar sampai saya menghadapi Kak hahaha siap nang nang Yuki salam Kak Margaret oke udah langsung ada mau naik ya ya untuk kali ih betul dia minta naik Kak apa aku gak terpati live dulu suster Oke dokter mau naik pengencer darah bisa dimakan walaupun tidak ada sakit janganlah kalau nggak ada indikasi Halo Hai senang kan berarti dokter sama aku ya ya udahlah masuklah Wak iya ya namanya udah diminta naik live udah diminta siapa minta terima terpencet lagi tep-tep maka beberapa kali naik Kak kakek udah selanjutkan tekan naik lu makanya senang kali naik ya kan lalat naik hahaha ganti namanya stroke sejak 2016 iya sampai ganti-ganti ganti-ganti aku naik naik hai kalau binding kira-kira hann keren 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 Suwiti Indonesia мер udahlah udah minam sus enggak ada mendengkaka oke yang mau naik live yang mau nanya sakitnya silahkan Oh yang naik-naik naiklah awak mancing aja biar banyak yang naik nanti yang mau nanti-nanti ya ya Uji didi semakin berwarna ya kan itu tapi biru sudah tetap tapi biru oke kita naikkan dulu bahaya ngakunya set maulah naik dok oke yang mau naik live minta request night life-nya bol Kak Ronauli Panjaitan kayaknya belum pernah ya Tensi sudah normal Pak David Puji Tuhan ya ya Jadi kalau kita udah stroke tingkatkan terus endorfin di otaknya tingkatkan terus serotonin dopaminnya ya supaya apa supaya bisa nanti sampai sembuh struknya Iya itu ya Kak Ersinaga mau naik tunggu ya aku duluan kenul yang udah request adanya Kak Ronauli nggak ada ya mana tadi Kak Ersinaga itu oke Kak Ersinaga dulu ya ada ya Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Betul gak? Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 merasa punya penyakit berat nih pinggangnya sering sakit pinggang ginjal ini ginjalnya terus atau jantungnya sesak jantung apa ya paru-paru ya gimana semua gitu merasa betul 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 apa jadi sakit apa sebenarnya aku nih kenapa gitu loh dok sakit atau beneran apa atau gimana sih atau kurang nutrisi vitamin eh enggak kurang gizi gimana sih karena lagi menyusui juga ya iya ya karena lagi menyusui dok katanya kan kalau orang menyusui itu eh iya nutrisinya udah diambil amanahnya juga atau memang gimana gitu aku tanya sama dokter itu ya apa yang harusnya aku lakukan itu apa aku harus berita juga ke penyakit dalam kah atau ke mana itu Oke yang pertama yang harus kakak lakukan kakak udah masuk ke live aku kan iya iya ya jadi saya dokter penyakit dalam iya iya kami dipengit penyakit dalam juga mengubati pasien-pasien dengan ansietas iya iya maka kami pun mempelajari proses-proses yang terjadi di dalam otak manusia ketika seseorang itu didiagnosa ansietas nah jadi yang terjadi sama kakak kenapa kakak menjadi seperti ini bukan ada yang salah di badannya jadi salah dimana salah di otaknya ini ada yang salah di otak berarti terlalu tinggi hormon stresnya Oh apa arti hormon stres hormon stres itu adalah ada hormon katekolamin ada hormon kortisol hormon kortisol ini yang membuat kita merasa sedih iya ya kalau hormon katekolamin ada dua rasanya satu pengen berontak yang kedua pengen lari dari kenyataan yang mana paling banyak sama kakak hormon yang buat sedih hormon yang pengen buat berontak atau hormon yang pengen lari dari kenyataan semuanya tuh Pak ada dok sama saya ya 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 maka caranya kita harus menggantikan hormonnya itu dengan hormon bahagia ya udah susah bahagia karena memang udah kayak gini karena hormon bahagia ada tiga biar aku cerita dulu oke satu hormon serotonin hormon ini membuat kita merasa kuat punya pengharapan lalu ada hormon dopamin ini hormon yang membuat kita merasa tenang nggak panik inilah yang membuat kita nggak serangan panik kalau dopamin kita cukup iya dari mana nanti dapatnya dopamin itu nah nanti ku kesal dari mana dapatnya lalu yang ketiga hormon endorfin ini hormon yang kalau dia tinggi di otak kita otomatis kita merasa bahagia iya maka bagaimana caranya supaya hormon yang tiga ini tinggi jawabannya adalah percaya sama Tuhan yang maha kuasa iya apa arti percaya percaya itu artinya setuju setuju kalau manusia hidup tidak pernah lepas dari masalah benar kalau kita setuju hidup kita hanya masalah saja yang ada berarti kita nggak setuju ada jalan keluar kan gitu kan iya benar-benar maka kita akan stress maka kalau kita sudah tahu bahwa masalah itu pasti ada setuju nggak kakak kalau kakak punya Tuhan yang maha kuasa yang sanggup punya kuasa menolong kakak melepaskan kakak dari semua masalah dan persoalan maka otak ini akan menghasilkan hormon serotonin dopamin endorfin kakak akan merasa yang pertama tenang-tenang saja padahal masalah bertubi-tubi yang kedua kakak akan merasa punya kekuatan karena kakak tahu kekuatan kakak dari Tuhan yang maha kuasa dan yang ketiga kakak akan merasa bahagia kenapa karena kakak percaya kakak setuju Tuhan yang maha kuasa itu sayang sama kakak kita nggak berharap dari manusia kalau kakak punya suami kakak juga nggak perlu berharap sama suami pengharapan kakak sama Tuhan iya heeft yang kalau kakak punya anak Kakak nggak perlu berharap anak Kakak tiba-tiba jadi baik nggak 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 mungkin ada anak-anak yang langsung pergi jadi baik ya online Iya itu di situ juga masalahnya setib setiap hari itu marah sama anak saya itu nah karena kecil-kecil kecil-kecil lagi kita marah sama anak kan karena kecewa Iya berarti hormon stres kakak tiap hari tinggi memang ya saya otomatis kalau hormon stres kakak tinggi ya ansietas terus kakak Oh gitu enggak ada yang enggak badan saya ini tiap hari enggak asingin yes tiap hari makanya yang merah ini Kak ini adalah pintu saraf-saraf turun dari otak ini lewat dari yang merah Hai neng taraf yang naik ke otak kita juga lewat dari yang merah Hai maka kalau hormon stres kakak tinggi semua badan kakak tidak akan ada enaknya iya tapi yang goyang ini kadang-kadang pun enggak pula stres semangat obatnya adalah obatnya naikkan kakak belum pernah enggak banget kakak belum pernah bahagia belum pernah iya 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 memang ya gimana ya gimana cara ngomongnya adalah bahagia pura-pura bahagia 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 juga nggak mungkin nggak pernah bahagia tapi di saat itu pun goyang juga pasti ada masalahnya pasti tanya-tanya kenapa nggak bisa bahagia oh macam Tentu adalah nggak mungkin gua ada masanya dimana bahagia itu pasti adalah dok masa nggak pernah bahagia berarti bahagiannya ada masanya kan Hai iya benar mana lebih panjang masanya masa bahagia atau masa kurang bahagia Hai masa kurang bahagia memang makanya lebih panjang masa hormon stres kakak tinggi ya kok ya itu lah nggak tahu nggak yang sekarang nih dok jadi sebenarnya aku ada sakit atau gimana gitu loh nggak ada kakak nggak sakit loh kakak sakit apa kok bisa goyang tiap hari fisiknya kakak sakit karena hormon stres kakak tinggi kakak kekurangan hormon serotonin kekurangan hormon dopamin kekurangan hormon endorfin Oh gitu itu kenapa dia kurang karena menyukui karena Hai karena apa karena menyusui juga sekarang ini jadi nggak ada lagi yang nutrisi dalam tubuh ini jadi kekurangan semua gitu apa gimana hormon-hormon yang kubilang tadi tidak berhubungan dengan nutrisi apapun loh jadi apanya dia hanya berhubungan dengan persetujuan di otak kakak terhadap kejadian-kejadian dalam hidup kakak detik demi detik oh ya kalau kakak setuju setiap detik bahwa Tuhan Maha Kuasa itu menolong kakak setiap detik pun datang persoalan sama kakak-kakak akan tenang-tenang saja iya 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 kalau kakak setuju dengan Tuhan Maha Kuasa setiap detik anak kakak rewel anak kakak bandel kakak akan tenang-tenang saja nggak marah-marah jadi biarin aja gitu kalau mereka bandel rewel apa-apa biarin aja gitu bahagia dulu kakak supaya kakak tahu apa yang mau kakak kerjakan oh gitu jadi apalah ya solusinya sekarang nih memang enggak atau lagi harus gini ah solusinya percaya saja saya aja gitu Iya enggak udah kayak udah nggak ada semangat kadang-kadang ini mati ya paling bentar lagi nih ah matinya paling bentar lagi kayak gitu gitu terus lah wajar wajar ini modelan iya kayak gini performa badan awal rasanya tiap hari nah itu hormon kortisol kakak tinggi hormon kortisolnya tinggi ya cuman caranya bahagia semua cuman lagi itu ya kan kayak mau bagaimana cara bahagia cukup percaya aja percaya aja semua adalah percaya semua akan baik-baik saja percaya nggak kakak? percaya 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 nah kalau kakak percaya semua akan baik-baik saja sudah beres nggak stress kita apapun yang terjadi aku percaya semua baik-baik saja tapi kita bukan sembarang percaya kita percaya semua baik-baik saja karena kita percaya ada Tuhan yang maha kuasa kakak percaya kakak percaya bukan karena mengandalkan kekuatan percaya kekuatan kita nggak yang kita andalkan adalah Tuhan yang maha kuasa tapi dok saya memang ada anu dok ada sakit penyakit lambung itu udah bermasalah pencernaan juga gitu jadi katanya ada yang bilang juga itu dari lambung ke otak oksigennya nggak udah berkurah apa lambat apa gimana sih katanya gitu terbalik 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 dari otaknya ke lambung tarapnya oh gitu makanya aku nggak pernah makan siang nggak pernah makan teratur aku nggak ada sakit lambung sampai sekarang oh iya aku sakit lambung hanya kalau aku percaya dengan masalahku iya 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 aku nggak percaya sama masalahku aku percaya semua masalah bisa ditolong Tuhan aku iya 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 itu aja sih obatnya percaya udah percaya aja yes buktinya percaya kakak akan tenang tapi kalau sekarang masih berkecamuk pikiran kakak emang bisa emang bisa berarti belum percaya hmm hahaha eh tapi aku percaya aja udah titik sembuh kakak hmm tapi entah dari apa dong dari jantung apa gimana ya aku kan sering kagetan kayak nggak bisa anu kaget katanya dari jantung misu sekarang aku tanya saraf yang ke jantung dari mana dari otak juga dari kepala ya dari otak semua dari sini turun ke jantung kita ke paru-paru kita ke lambung kita ya jadi benerin otaknya dulu percaya jadi bener otaknya bener otaknya iya 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 dan itu harus detik demi detik nggak bisa sekarang kakak percaya besok ndak bisa dia harus terus percaya hahaha iya jadi kek mandok apa ndak usah saya pak saya rencananya pak mau pengen kalau gak coba peniksa ke saraf aja lah penyakit atau penyakit dalam belum jadi jadi memang enggak mungkin kularang kakak berobat ke dokter jantung berobat tersebut mana mungkin kularang ya betul kalau kakak percaya sama yang kubilang kakak sembuh oh iya oh enggak usahlah ya sebenarnya iya bingung saya dok ya kalau bingung mau diapain aku juga kasih solusi kakak juga masih bingung percaya sama Tuhan udah kalau mau percaya sama Tuhan sembuh kakak kalau belum sembuh berarti kurang percaya oh gitu ya itu simple itu Iya bener-bener dan kalau kakak ditanya pasti pasti mulai dari kecil banyak trauma-traumanya Iya betul jadi kalau trauma itu yang parahnya mama aku meninggal itulah dong tahun 2015 ketika meninggal ibu karena ibu itu sosok yang kakak sayang iya bener itu adalah sosok yang kakak percaya benar-benar sayang sama kakak nih dan itu benar benar-benar memang tapi persoalannya kakak tak punya lagi orang yang bisa kakak percaya Iya sejak saat itu mulai dari situ emang dunia aku udah nggak baik-baik aja sampai sekarang memang sama suami pun kakak nggak percaya percaya dia baik kali dok baik kali tuh suami aku memang aku berdua baik setelah orang tua kenapa kakak bilang suami baik ya karena memang dia lah teman awak disini tinggal dia lah istilahnya yang anu yang ada sama awak sekarang awan udah punya mama lagi udah tapi kan bapak dia kan ya kerjanya gitu-gitulah memang kehidupan sekarang kayak ginilah berdua berdua berlima berlima kami di rumah ini anak tiga kurang dua sama bilang kakak kesulitan ekonomi ya Iya dan itu mah ya ya makin kesininya makin kakak percaya ekonomi kakak akan sulit terus Oh enggak lah enggak nanti pasti ada masanya aku bahagia ya dokter dengan eh apa pasti akan diperbaiki ekonomiku satu saat nanti Bersanya kakak percaya aku dong kok bisa mungkin biasa Oh percayalah aku percaya yakin aja aku sama bisa tahu ah eh gimana itu susah-susah pula aku menjelaskannya apa yang bisa jelaskan yang membuat kakak berhasil siapa apa rupanya nanti ekonominya ya ya Allah Tuhan ya udah kok pengen jelaskan ya tinggal bilang aja nanti berkati Tuhan aku gitu percaya aku maka kalau kakak percaya nggak stress lagi kakak dengan keadaan ekonomi yang saat ini masih sulit Oh gitu ya gitu aja dia ya udahlah kalau sekarang sulit ya nggak apa-apa aku percaya Tuhan pasti bisa selesaikan semuanya udah Iya benar-benar Iya sih sejauh ini kan memang diselesaikan apa-apa pun bentuknya ya iyalah lalu pertanyaannya kalau misalnya kakak masih trauma dengan kepergian ibu menurut kakak nggak akan jumpa lagi kakak atau bisa jumpa lagi sama ibu Oh enggak jumpa-jumpa nanti dia di akhirat jumpa percaya kalau percaya sedih lagi kakak enggak lah enggak sedih lagi lah yang sekarang ini kan cuma ya mau meyakinkan sebenarnya aku sakit kak atau apa sebenarnya enggak sakit untuk saat ini kakak belum sakit Oh enggak ya Iya takut lagi kadang-kadang dok kadang-kadang pun jujur takut gila sumpah karena otaknya muta terus iya iya Allah ini kenapa ya Allah jadi gitu aja ya percaya aja lah ya semangat ya Iya yakin aja baik-baik kakak aja maka percaya kakak yakin baik-baik kakak sembuh ya tadi ya terima kasih dok ya bye bye yuk oke keren tadi ya jadi pikiran kita lemah bukan kita yang mau lemah ya jangan kita jangan kita ponis orang pikirannya lemah ya orang pikirannya lemah karena dia bingung nggak tahu mau percaya sama siapa kita harusnya nolong itu harus ada mindsetnya ya Halo 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 selamat siang dok selamat siang juga Kak Eren apa kabar Alhamdulillah baik mantap apa keluhan Kak Eren apa keluhan Kak Eren Iya saya ada keluhan di kepala ini dok ya ada benjolan ada benjolan di kepala sebelah kanan tapi itu kalau disentuh itu dia kayak lembek tapi dia kayak bisa main disentuh itu apa ya bro karena saya mau periksa juga iya agak lembek tapi kalau di kayak musuh benjolannya itu kan dia timbul di kepala nih terus kalau dipegang itu kayak bisa digerak-gerakin begitu oke udah berapa lama udah berapa lama saya kalau rapanya ini sudah lebih dari dua tahun ada bertambah besar iya dia bertambah besar pertamanya itu kecil sekali oke nah sekarang ini dia udah agama besar seukuran setengah setengah jempol tuh besar ya ada nyeri iya eh kalau nyeri iya ada di kepala sebelah kanan oke bagian kanan gatal eh belakang juga iya ada gatalnya oh kalau gatal enggak enggak ada ya berapa umur ibu 38 38 tahun menikah iya iyalah dok nikah jawabnya kayak nggak ikhlas duduk kemana suaminya nikah lah dong masa umur segitu belum dok ya Allah hah maksudnya masih ada suaminya nggak masih ada cuma udah sama yang lain yang dulu sampai yang sekarang kok tapi nggak jelas gitu enggak enggak mulia satya satu enggak mungkin dua lah satu Alhamdulillah baik Alhamdulillah kirain kok lama kali bilangnya itu aja baik udah beres hahaha anak berapa anak dua dua ya tapi kenyataannya kakak takut berobat iya karena eh teman saya pernah berobat kayak gitu menginformasikan katanya itu harus diangkat ya kalau kayak berobat begitu takut dioperasi iya kenapa takut operasi takut operasi ya takut saja apalagi kan daerahnya daerah kepala begitu dok takut meninggal takut meninggal iya ya oke berarti selama ini ada asam lambung juga nggak asam lambung kayaknya nggak perutnya sering kembung nggak juga cuma keluarnya saya cuma di kepala aja itu oke jadi kalau gitu yang mau kita atasi sama kakak adalah supaya bagaimana supaya kakak berani berobat iya dok karena kalau nggak berani berobat nggak tahu aku pun solusinya nggak tahu apa yang mau kasih iya kan iya dok oke jadi bagaimana supaya kita bisa berani berobat kuncinya sama seperti semua penyakit yang lain obat yang paling manjur itu adalah hati yang gembira yang dimaksud dengan hati yang gembira itu adalah kadar endorfinnya tinggi di otak ini yang merah ini ya bagaimana supaya kadar endorfin kita tinggi jawabannya hanya satu aja percaya sama Tuhan yang maha kuasa iya ibu percaya kalau ibu berobat ke dokter Tuhan bisa kasih kepintaran sama dokternya iya ibu percaya kalau ibu berobat ke dokter Tuhan bisa memberkati tangan dokternya sehingga dia bisa menyembuhkan ibu iya iya percaya semua dok percaya sama Tuhan percaya juga sama dokter takut takut lagi takut-takut berani dok orang Papua bilang takut-takut berani berarti percaya masih kurang hahaha 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 ya aku tau apakah di dunia sejaman sekarang ini ada pihak-pihak yang bisa menyembuhkan yang dia memang punya kompetensi disitu gitu kalau aku sih merasa yakin kami dokter memang udah sekolah sekolahnya disitu lalu ada ujian kalau misalnya dia udah jadi dokter berarti karena udah lulus ujian kalau dia bisa praktek karena berarti udah dapat izin praktek kalau dapat izin praktek berarti karena dia sudah memenuhi semua persyaratan yang menyatakan bahwa dia layak menjadi seorang dokter iya betul juga dok juga kan hahaha hahaha lalu nanti kita mau berobatnya sama yang jual obat jual herbal gitu hahaha 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 bisa bu paham iya paham dok tapi kalau nanti dokternya udah nyerah bu aku gak tau lagi apa obatnya bu udah ibu cari ajalah yang lain alternatif baru ibu cari alternatif iya namanya saja belum saya belum ke dokter dok baru baru yes yes makanya udah gak takut lagi kan dokter kan iya dok oke iya dok iya dok iya dok semangat oke bye bye halo iya dok iya dok masukkan lagi pasien satu Satu lagi ya Dua Set Lian Baru, eh kontrol 6 Lian IDDN Selamat siang Pak Lian, apa kabar Mantap Cuman lukanya Ada perkembangan Udah mulai lembek dia ya Mantap Oh masih kebas ya, panas-panas ya Masih bengkak dia Oh masih bengkaknya ada Kalau luka nggak bengbek Kok pas ya Pada akhirnya gitu Tapi kalau dia bisa Kalau dia udah melembek, nggak perlu Kalau dia nggak lembek-lembek Pak Ada cek ini loh tadi Belum Belum ada cek tadi Ini 178 Semalam ya Semalam siang Oke Oke Insulin berapa pakai 30 ya Terakhir Bapak pakai hari apa Semalam Semalam kan Berarti udah cocok dosisnya 30 Hanya saja Jata insulinnya kan berarti Hanya sampai hari ini Minggu depan baru bisa dapat Insulinnya Ya Tapi coba putih Dulu 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 Dari jodoh Karena Bapak ini masih Kontrol Namin Kosong 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 Seminggu lagi Terjadi lama Ada nggak Belum Siapa? Yang cocok Sama Bapak Untuk sementara ini Sudinnya Pak Cek dulu Nanti Dicek Ya Saya bentar ya Dia pulih ya Dosis cocok terakhirnya Malam tidur Enak Pak Saya Dan sebab Bagus Berarti Berarti Kukasih dulu Obat pembuang cairannya Biar cepat Dikempes ya Di rumah Pernah pakai insulin Baru ini ya Sekalinya aja Ya Minum obat Gula itu aja Karena ini Untuk saat ini Yang belum bisa Respon ya Pake obat Ada Nanti Kakak ke Apa namanya itu Ketempat yang kemarin itu Bukan Ketempat Bapak Upname Kan Bapak Upname Di Lydia Rebekah itu kan Kan udah tau Dimana ruang Perawatnya kan Kedepannya Bilang Kami disuruh Dokter Joseph Minta Rijodek Nanti Kutu diserti Pasnya Satu aja ya Nanti Nanti Kalau obat yang Tensinya Ini semua Nanti dari sini ya Ambil Diapoti Ambil Dipankan Obat Antibiotik Masih saya kasih dulu ya Sama salapnya ya Insulinnya Ambil dulu itu Ya kan Itu untuk seminggu ini Minggu depan Ambil rujukan Biar dapat insulin Untuk sebulan Baru nanti saya lihat Lukanya Perlu ke dokter bedah Atau enggak Kalau perlu Minggu depan Baru saya Rujuk ke dokter bedah Bapak Ya Ambil rujukan dimana Dimana klinik ya BPCS ya Oh Apa Di percut Percut bisa sini Kometodis Percut Saituan Nampak Nampak Oh Puskes mas Percut Namanya Kanjeng rujukan Kanjeng rujukan kalau nanti habis salapnya belikan aja yang sama belikan dulu yang sama gak sampai sini ya berarti orang bapak tanggalnya masih jauh sementara mau cemana mau berobat umum dulu gak minggu depan atau gak usah berobat umum tapi belikanlah insulinnya ini dapat satu sih ada kebetulan satu biji ini bapak berarti hitungannya perlu satu bulan dari jodeknya itu berarti tiga biji jadi belikan aja dulu ini udah dapat tiga ini tanggal sembilan, dua biji aja belikan ya, beli cukup sampai kita kontrol bulan depan apanya? lijorik sisa lijorik sisa kan ada dia satu kan beli di luar nanti insulinnya di luar ya di apotek luar apotek yang lengkap perasaan ini terus ubahlah paskes bapak mau selanjutnya berubah disini atau di tempat lain? mau disini aja kalau mau disini aja ada jkn mobile bapak? bukan ah, jkn mobile coba install install di androidnya jkn mobile nanti daftar sampai udah masuk baru kalau udah masuk nanti cici WA aku catat nomor WA aku nomor aku ini ya di kertas ini aku buat 0852 WA dokter josep untuk ubah vaskes tingkat 1 menjadi pakai titik MA nih bos MA selatan langsung MA tidak pakai titik MA titik selatan MA selatan langsung aja MA selatan ini nanti pesan cici foto kan di WA cici biar enggak lupa oke jadi obat kita oke ya jadi 1 insulin nanti dapat dari situ 1 dapat 2 lagi oh saya ajak jangan 2 lagi berarti ini tanggal 9 nanti aja semua habis ya habis dulu berarti habis itu IUBG ya oke 9 masih sepuluh ya saya obat tensinya berarti obat tensinya kan pasti habis juga obat tensinya pun lebih kan juga ya berarti ini 7 hari sampai tanggal 16 berarti ini 2 minggu ini aja nanti resepnya itu pengingat aja ini yang dimasukkan kapotik yang mau dibeli jangan kapotik di luar di luar karena kosong punya kami oke nanti yang kapot di bawah dikasih dari suster terus cici boleh ke ruangan Lydia tadi mintakan ini jadi ini untuk beli di luar untuk beli di luar ya gak ada yang pesan tadi udah ada kan yang ada nomor kalau bingung tanya jadi itu harus diubah seminggu-seminggu ini harus diubah pasker setingkat satunya biar bisa berujukan ke sini jadi bisa disini nanti Pak Bapak oke Pak Dengar ini cek gulanya mana cekkan gula nanti bentar lagi Bapak tunggu di luar nanti ya oke Pak tadi makan jam berapa 49 oke Pak Bapak tunggu di luar ya oke makasih ya iya Pak iya Pak ikut saya eh belum ada orangnya saya belum ada disini belum ada bos cancel awal keluar dulu waduh lepas oh keluar-keluar EPS set ya kan biar lepas oke Kak Tari Dok Kak Mentari Turnip WA Laku selamat siang ibu Evi ya iya iya apa keluhan ibu Evi mulutnya gembongan ha udah gembong sakit oke agak keras dikupulnya ada keras juga selama ini berubat dimana selama ini ini baru dua minggu baru dua minggu sakit jadi sakit apa waktu memang gak berubat bidan datang tegak angin tegak angin angin kan oke gak ilang-ilang gak ilang-ilang tembongnya di infus juga gak tau kan oke oh sepak ipus juga ya ini tensi bagus jadi belum ada cek apa-apa ya ya hmm kaki pengkak enggak kaki enggak juga enggak juga enggak juga ya oke banyak duduk atau banyak tidur ibu ini kalau mau dihitung-hitung bananya dud tidur dia katanya gini dan eh strok ringan bisa jalan pelan-pelan sebelah mana stroknya ya seperti ini kanan ya nah sekarang udah bisa jalan pelan-pelan ya mangkala cuma dia bangun dari tempat tidur dua telantang ini bangun sendiri gak bisa bisa kita bantu jaru dobu baru bisa turun oke oke ada minum obat apa aja dia pembali kalau untuk stroknya dikasih bapak prostor yang kayak apa oh statin oh statin aja itu aja kalau untuk perut ini yang obat gembong gembong beti itu yang diakoti ada jual juga untuk kembungnya kembungnya itu aja oke kalau tidur bisa enggak baring tidak bisa bareng coba biar keperiksa dulu oh oke 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 5 4 4 7 5 5 5 6 6 7 8 hai 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 si udah Oke Hai kemarin sih susah kecil Oh sempat sulit sih Iya tapi kalau kita beri kesilapan dalam tuh angin ya enggak hilang-hilang ya jadi itu memang ada dua lah gerak ususnya kurang kalau gitu kita berarti perlu periksa garamnya elektrolit namanya hanya itu enggak bisa periksa kalau rawat jalan dan kalaupun nanti ternyata memang kurang garam itu bisa ditambah garamnya harus obname perlu impus kalau saranku sih inap iyalah itu enggak habis pasti kan enggak selera dia terus ama pasti tiap hari sedih ya kan Hai kenapa sakit ya kan Hai Nah kalau kita sedih itu hormon stresnya juga naik di otak Pak nah hormon stres itu lah yang mengganggu kadar garam hormon stres itu juga yang membuat asam lambungnya naik makanya kembung nah gitu ya jadi kalau mau kapan obnam ya mau sekarang atau nanti sore atau nanti malam Hai Hai Oh iya lah kalau mau sekarang berarti langsunglah ke ke apa namanya itu ke UGD Pak minta aja obname berarti batalkan aja nih Kak minta obname ke dokter josep bilang ke UGD yang dibawa Kak yang pintu kaca yang masuk itu ya biar langsung kita periksa ya minta mau di bawah dirawat dokter josep bilang ya perutnya kembung harus kita gitu minimal tiga hari tergantung nanti berapa kurangnya garamnya kalau kurang kali bisa sampai 4 hari 5 hari tuh santai-santai selamat menikmati Jadi kita ke bawah ya Iya Langsung begini ya Mari, mari pak Iya bu, nanti kita obat ya Oh, udah habis Oke Kalau gitu, iya kan Jam setengah dua Seperti janji kula ya Berarti sampai jam dua kita naik live Oke, satu lagi Siapa Kak Fit tadi ya Satu lagi Kak Fit Yang Kak bilang tadi Komperkati ya Kak Friska Kak Beri, selamat siang Bang Jeff Selamat siang Gak apa-apa nangis Kak Mentari Turnip ya Eh, siapanya Kak Fitri, siapa Kak Fit Kak Black Sweet, selamat siang Kak Maria Simbolon, mau lihat eh Jadi Kesedihan itu Itu artinya Hormon kortisol kita naik Ya Iya Kak Mentari ya Kak Fit Aku gak ingat tadi siapa Satu-satu ya Karena ini naik live yang gratis Ya, jadi Terapi yang kulakukan ini Kalau kita bisa sembuh Artinya Sakit kepala bisa sembuh Sakit perut bisa sembuh Ya kan Itu sembuh karena kita Percaya Ya Ini namanya Konseling terapi Terapi konseling Hanya karena ini gratis Maka sambil naik live Di tiktoknya ya Kalau memang mau rasanya Pribadi Ya, contohnya kayak Kak Mentari Udah lama sakit kepala Lama sakit perut Gak sembuh-sembuh Berobat kemana-mana Gak sembuh-sembuh Ya Saya menyediakan layanan Konseling terapi Ya Dan itu Pribadi aja Melalui Melalui WA call Bisa Melalui video call Bisa Ada biayanya Nanti WA lah dulu Aku siapa yang mau Kira-kira gitu ya Siapa? Bang Jeff Oke Bang Jeff Ini bujaniwati Bujani mau naik ya Bujani Kalau sesak itu Bagusnya Dirujuk kemana ya Bagusnya Ke UGD dulu Bujani How are you? Bujan Aku rasa Terpencet tadi Terus dia ke Ke belakang kali Oke Konsumsi-konsumsi itu Semua Tergantung sama Saran dokter ya Oke Bang Jeff Terakhir itu hari ini Aku ada waktu 20 menit ya Selamat siang dok Selamat siang bang Jeff Baru pertama Iya baru pertama Apa kabar dok? Masih hidup Puji Tuhan Puji Tuhan Saya ngeliat dokter punya Flyer ini luar biasa sekali ya Iremia 32 Ayat 27 Puji Tuhan pak Luar biasa Tuhan pak ya dokter Saya pendeta dok Ah Dok gini dok Saya dulu kan Tahun 2018 itu Saya pernah kena stroke Oke 2018 Saya pernah kena stroke Kebetulan Saya 18 hari itu Saya tangan Apa namanya Tangan kiri saya Sama kaki kiri saya ini Gak bisa gerak Oke Tapi ya puji Tuhan sekarang Tuhan masih kasih kesempatan Saya melayani Saya cuma 18 hari aja Saya sakit itu Nah Saya udah pernah DSA dok Di dokter terawan Oh udah DSA juga Iya iya Nah yang saya ingin Konsul dengan dokter ini Ini kok tangan saya Masih kebas-kebas ya Kak tangan Masih Kiri juga Iya iya Oke pak oke Kebasnya terus-terus Atau ada bisa Hilang timbul Hilang timbul sih dok Hilang timbul Kalau saya capek aja Kalau capek ya Iya Biasa kalau bapak Capeknya apa pak Capek ngapain Saya kan udah berani Nyetir lagi sekarang dok Dulu kan gak disarankan Tapi ya gak jauh-jauh lah Saya nyetir Tapi biasanya Kalau yang saya Mulai agak Kebas-kebas itu Kalau saya habis olahraga dok Olahraga Olahraga sih gak berat ya Olahraga saya cuma jogging aja Jogging ya Iya Tapi kalau bapak olahraga Sampai terasa capek Gak juga sih Paling saya Kalau saya jalan di stadion Paling Satu kali putaran itu kan Satu Lapan ratus meter Jadi saya paling Tiga kali aja muter Udah cukup Sampai keringat Perasaan bapak Setiap olahraga Biasanya Gembira Atau capek Ya gembira Sama capek Dua-dua dok Berarti ada gembira Ada capek kan Iya Oke Siap Kalau keseharian bapak Gembira atau enggak Jadi aku tanya pak Oh iya Setiap hari Saya gembira Setiap hari Setiap hari Saya gembira Setiap hari ya Tapi ketika sudah capek Barulah muncul Betul Iya Jadi Kenapa kebasnya itu pak Karena Karena sarafnya yang Tapi saya olahraga Rasa capek pak Rasa capek pak Sampai meninggal dok Sampai meninggal dok Sampai menikah Kita harus pikir Itu Benar 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 pak Tapi ya saya puji Tuhan sih Dulu waktu saya Dulu waktu saya Kena struk itu Kenapa struknya Pertama ingat Ingat gak pak Kenapa Ingat karena Saya kan tidak pernah Olahraga Makan Tahu aja kan Kita pendeta Abis Abis ibadah Itu selalu pasti makan Makan ya Ya Saya tidak pernah olahraga Berat badan 107 Tinggi Iya Tinggi 165 Berat badan 107 Tapi sekarang sih Saya puji Tuhan Berat badan saya Sekarang 80 80 ya Udah bisa Turun ya Nah Dulu kan Saya sempat pakai Obat herbal Sempat minum herbal Cuma karena Wah Dia udah Sangat ekspensif Kan sekarang Udah berhenti lah Saya Rubah pola makan aja Oh Iya Iya Siap Siap pak Apa obat-obat Yang saya konsumsi Itu Sampai sekarang Enggak berbahaya Dok Saya masih minum Saya dianjurkan Minum yang Kandesartan itu Dok Yang 8 mili Sama Saya minum Obat TG Sama obat Kolesterol Itu aja sih Yang saya minum Dok Tiga itu Obat TG nya Fenofibrat pak Obat TG nya Saya minum yang Itu Dulu kan Saya minum yang Vastor Vastor Sekarang Yang Ator Vastatin dok Ator Vastatin Iya Kapan Bapak Cek TG Sama LDL nya Baru Dua minggu Yang lalu Dok Berapa pak Kalau yang TG itu Cuman 147 Oke LDL Yang LDL itu Enggak sampai 113 dok Oke Mantap Berarti artinya Kalau dari segi Kolesterol Jamin Aliran darah Bapak Bagus Iya Yang saya Yakin Bapak itu Kekurangan Hormon bahagia Kenapa Kurang endorfin Ya dok Iya Endorfin Kurang Yang salah Bukan Bapak Bapak Cuma Lupa Aja Kali Bagaimana Endorfin Itu Tinggi Coba Bapak Kan Saya Sering Sharing Juga Endorfin Itu Tinggi Kalau Kita Percaya Setuju Kepada Yang Baik Amin Maka Sama Pemahaman Kita Juga Sama Gak Ada Yang Baik Selain Tuhan Ya Amin Jadi Bapak Tadi Sepintas Berkata Harus Memikirkan Jemaat Segala macam Mulai dari Lahir Bapak juga Yang Mikirkan Dia menikah Bapak yang Mikirkan Nanti ada Masalah rumah tangga Bapak yang Mikirkan Meninggal pun Bapak yang Bapak yang Mikirkan Ya Itu Itulah Sebagai Hambat Tuhan Kan Kita Harus Istilahnya Kan Selain Kita Pelayanan Secara Ini Gerijaui Kan Tapi Yang Pelayanan Holistik Ini Yang Paling Di Penggembalaan Itu Yang Pastoral Itu Yang Sangat Berat Berarti Kalau Gitu Mulai Dini Sekarang Kan Saranku Kan Bapak Pastoral Seling Mereka Cuma Untuk Mengingatkan Percayalah Sama Tuhan Yesus Saja Amin Jadi Bapak Gak Stres Jadi Kekurangan Hormon Endorfin Ya Karena Tersedot Jadi Bapak Kekurangan Hormon Endorfin Bukan Karena Gak Percaya Tuhan Bukan Ada Orang Memang Dia Kurang Percaya Tuhan Maka Otomatis Endorfin Rendah Iya Kalau Bapak Tersedot 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 oleh Jemaat-jemaat Yang memang lagi punya banyak masalah Lagi punya banyak problem Lalu Bapak Hadir Buat mereka Untuk menghibur Menghibur Mereka Nah Dalam Bapak Menghibur Mereka Itu Endorfin Bapak Akan Habis Ke Mereka Kan Saya Pernah Dengarkan Apa yang Dokter Bilang Kita Tidak Hanya Bersimpati Tapi Berempati Benar Saya pernah dengar Dokter bilang Berempati Itu yang Susah Kalau kita Kalau cuma Simpati Kan Ya Datang doa Oke lah Habis doa pulang Tapi kalau kita Berempati Kan Aduh Kayak apa dia Kalau ini Begini Begini Kita Sebagai Ambat Tuhan Pasti sudah Berpikir Seitu Nah Jadi Isi saya Bilang Kamu mungkin Kurang istirahat Pak Kalau istirahat Sangat Saya Paling Jam Sepuluh Saya Udah Tidur Makanan Saya Terjaga Ya Itu Jadi Jadi Di dalam Empati Pak Ketika kita Berempati Kita harus Bisa Membawakan Diri Kita Juga Mengembalikan Semua Ini Bergantung Berharap Sama Tuhan Amin Jadi Kita Tidak Kehabisan Endorfin Ya Pak Betul Iya Kembali lagi Ke Amsal Hati Yang Gembira Adalah Obat Dulu Waktu Saya Kuliah Di Malang Itu Saya Punya Teman Namanya Paul Sibarani Oh Pendeta Paul Sibarani Iya Itu Teman Anak Enang Tua Aku Berarti Orang Bapak Di Pentecost Iya Betul Kalau Kerajaan Kita Di Medan Itu Di Jalan Ini Gereja Di Maranata Iya Oh Bapak GPD Maranata Pendeta Wakari Iya Betul Luar biasa Puji Tuhan Pak Saya Senang Bisa Share Sama Bapak Karena Kalau Ini Kan Kalau Dokter Ini Kan Pelayan Masyarakat Kita Di Pelayan Jemaat Dan Kita Sama-sama Pelayan Cuma Kalau Resikonya Resiko Dokter Josep Lebih Itu Lebih Itu Dari Kita Kalau Dapat kesempatan DSA Betul, iya Jadi DSA itu adalah membersihkan Pembuluh darah-pembuluh darah di otak ini Pak Iya Sehingga haliran darahnya menjadi lancar Iya Maka kalau yang saya sharingkan ini Buat semua adalah ketika otak ini Dipenuhi dengan endorfin Dia otomatis Seluruh pembuluh darah ini akan lancar Dengan endorfin Iya Jadi percaya dulu Baru sembuh Kalau DSA Sembuh dulu Baru jadi percaya Iya Dan biayanya kan gak murah itu Iya Percaya dulu baru sembuh Kalau DSA sembuh dulu baru percaya Itulah Amin Oke Terima kasih banyak ya dok ya Tuhan memberkati pelayanan Sampai memberkati dok ya Ya Pak Shalom 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 Pak Yo Sukses selalu ya dok ya Terima kasih dok Tolong berkati bapak Isilah 45 Pulang Pulang teratur Secara pasien Sembuh di DSA Cuma DSA nya Percaya dulu baru sembuh Kalau DSA Percaya dulu baru Sembuh dulu baru percaya Farm apa harus operasi Sebaiknya iya Nanti ukurannya kapan bisa di operasi Itulah dikonsultasikan ke dokter bedahnya Oke Jadi udah jam 2 kurang 10 Ya kan Yang udah pernah DSA Puji Tuhan Yang belum pernah DSA Aku percaya Percayalah dulu kepada Tuhan Baru disembuhkan Ya Kalau belum percaya sama Tuhan Gak bisa kita berharap Tuhan menyembuhkan kita Ya Jadi kalau Jangan putus harapan Apapun keberadaan kita Sampai dengan hari ini Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Ya Percaya dulu Ya Gak usah DSA Konsultor Joseph aja Nanti untuk konsult sama aku pun Udah pasti harus ada Jamnya kan Gak bisa semua langsung Ya Nah Maka kalau kita rajin mengikuti live ini Dengar-dengar live ini pun Bisanya sembuh Ya Tapi kalau misalnya kita rasa Kita perlu untuk Secara Lebih pribadi Lebih lengkap Lebih banyak yang mau diceritakan Dilepaskan Dari unek-unek di kepalanya WL aku ya Oke Jadi aku visit dulu Nanti kita jumpa Jam 3 lagi ya Aku rajin dong Lihatnya Jangan cuma lihat aja ke Dewi Percaya Percaya Ya Jam 3 Nanti kita jumpa lagi Kalau nanti Hari ini sih belum ada Pasien yang mendaftar Jadi kalau nanti Belum ada pasien yang mendaftar Kita Naik live Ya Naik live lagi Udah selesai Kak Fitri Untuk yang Sesi BPJS Hari ini Aku visit dulu Pasien BPJS nya Ya Biar visit Baru nanti ke tempat praktek yang Umum ya Di jalan Mojopahit Buat yang di Medan Seputaran Medan Yang mau datang berobat Aku praktek umumnya sekarang Di jalan Mojopahit Jam 3 Sampai jam 5.30 Aku mau private Tapi kakakku gak pergi-pegi Oke Kita berdoa dulu Sebelum kita tutup live yang sekarang Mari kita berdoa Bapak yang baik di dalam sorga Ala yang kami sembah Ala yang kami kenal Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Ala yang hidup Ala yang benar Ala yang menciptakan langit dan bumi Ala yang menciptakan alam semesta Ala yang menciptakan seluruh manusia Bahkan engkau pulalah Ala yang tidak pernah membiarkan ciptaanmu Engkau Ala yang Senantiasa Memelihara Semua ciptaanmu Engkau Ala yang senantiasa Tidak pernah meninggalkan ciptaanmu Tidak pernah mengabaikan ciptaanmu ini Kami bersyukur Kami berterima kasih Karena kami punya Allah yang baik seperti engkau Kebaikanmu Sungguh Jauh melebih daripada akal budi manusia Jauh melebih daripada logika manusia manapun Engkau Ala yang luar biasa mengasihi kami Yang mengasihi kami dengan kasih agafe Kasih yang tidak pernah menuntut balas Artinya kalau kami hidup Tuhan Kami bersyukur Engkau tidak menuntut kami apapun juga Bahkan kami mengucap syukur Ketika kami salah Ketika kami terjatuh Ketika kami berbuat hal yang mengecewakan hati Tuhan Engkau bahkan mengampuni kami Kami bersyukur untuk pengampunan Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah disalipkan Mati darahnya lah yang menyucikan kami Darahnya lah yang menjadi penjamin kami Sehingga kami diampuni Ditebus dari dosa-dosa kami Sehingga kami percaya Kami akan masuk sorga nantinya Terima kasih Bapak yang baik Kami berdoa Tuhan Buat semua teman-teman Saudara-saudara Kekak-kakak abang Bapak ibu yang saat ini sedang mengikuti live ini Kalau engkau percaya Aku berdoa karena aku percaya Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Apapun penyakitmu Saat ini engkau disembuhkan Oleh kuasa Tuhan Karena dia Tuhan yang tidak terbatas Dia bahkan maha hadir Sekalipun kita tidak bertemu Tapi kalau engkau percaya Saat ini juga Tuhan sedang mengangkat segala sakit penyakitmu Engkau yang sakit kanker Semua kankermu akan disembuhkan oleh kuasa Tuhan Engkau yang sakit autoimun Autoimunmu akan disembuhkan dengan kuasa Tuhan Yesus Engkau yang sakit jantung Sakit ginjal, cuci darah Apapun itu juga Segala penyakit Aku percaya Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau disembuhkan Dan kalau engkau sampai dengan saat ini Masih merasakan Masalahmu berat Persoalmu berat Engkau tidak melihat jalan keluar Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Karena aku percaya Engkau adalah Allah yang sanggup Membuka jalan Saat tidak ada jalan Engkau adalah Allah yang sanggup Mengangkat kami Dan tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan kami Engkau adalah Allah yang terus Membuat kami naik Dan tidak akan pernah turun Engkau jadikan kami kepala Dan bukan ekor Aku percaya Di dalam nama Tuhan Yesus Kalau engkau mengalami masalah Saat ini juga Percayalah Pengharapanmu nyata Pengharapanmu tidak akan mengecewakan Di dalam Tuhan Aku berdoa untuk semuanya Dan kami menyerahkan hidup kami seluruhnya Hanya ke dalam tanganmu Tuhan Sebab engkau selama-lamanya Tetap Allah Tidak akan pernah kecewakan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur kepadamu Haleluya Amin Kalau fam tidak dioperasi bahaya Ya kalau dia kita biarkan tanpa terkontrol bahaya ya Jadi baiknya berobat dulu Kalau memang ragu sama dokternya Cari second opinion Ragu sama second opinion Cari third opinion Pokoknya jangan takut Karena kalau takut berarti hormon stresnya tinggi Kalau hormon stresnya tinggi Pasti famnya Bisa berubah jadi sel yang ganas Ya Oke Kalau gitu Sampai jumpa nanti jam 3 sore Bye Tuhan Yesus memberkati Shalom Shalom